Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 101. Dengan demikian maka aku tidak dapat berkata lain kecuali menirukan apa yang mereka katakan. Mereka ternyata menolak permintaan kalian. Maka aku pun harus menolaknya pula. Apakah kasar dari sikapmu itu Kibayut bertanya orang tertua di antara para prajurit itu? Aku sadar sepenuhnya Kisanak. Dengarlah sekali lagi bahwa aku sekedar emewakili mereka menyampaikan keputusan mereka. Ternyata em mereka telah em menolak. Karena itu, maka aku pun harus menolak pula. Kau jangan menjadi gila, Kibayut. Kau harus dapat em buat perhitungan bahwa keputusan itu sama halnya dengan menghancurkan kabuyutanmu sendiri. Apapun Yeang terjadi Kisanak. Permintaanmu em memang permintaan Yeang gila. Tidak masuk akal dan hanya orang-orang yang tidak waras sajalah Yeang akan bersedia menerimanya. Apakah kau tidak akan menyesal bertanya orang tertua itu dengan dahi berkerut? Tidak. Aku tidak akan menyesal. Aku tahu pasti apa yang aku lakukan jawab Kibayut. Baiklah. Jika Kibayut dan orang-orang bumiagara sendiri menghandaki hancurnya kabuyutan ini, maka aku akan melaksanakannya. Aku akan menghubungi senapati yang em em impin pasukan Yeang sudah siap em menghancurkan kabuyutan ini gerama orang tertua dari antara kelima orang prajurit itu. Tidak Kisanak berkata Kibayut. Kisanak tidak akan dapat em menghubungi mereka. Kami akan em menahan Kisanak berlima di sini. Gila orang tertua di antara para prajurit itu berteriak dengan marah. Apa boleh buat jawab Kibayut seandainya kabuyutan ini akan hancur, biarlah hancur bersama kita dan kalian berlima. Seperti kami, maka kalian pun tidak em em punyai pilihan. Wajah kelima orang itu pun menjadi em erah oleh kemarahan yang menghentak jantung mereka. Hampir berbareng em mereka bangkit berdiri sambil berkata Kibayut, kau jangan kehilangan akal. Jika aku tidak keembali hari ini, maka besok pagi-pagi saat matahari terbit, em a kakabuyutan. Ini akan dihancur lumatkan. Tidak seorang pun yang akan tinggal hidup. Tetapi jawaban Kibayut em em buat kelima orang itu semakin marah kalian dan kami em emang tidak em em punyai pilihan. Seandainya kami em em biarkan kalian pergi, tetapi kami tidak menirahkan apa yang kalian em intah, maka kabuyutan ini juga akan kalian hancurkan. Karena itu lebih baik, kami menahan kalian di sini. Setidak-tidaknya kami akan dapat em em bunuh lima orang dari antara para prajurit kediri. Tetapi hukuman kalian akan menjadi semakin berat jika kami tidak kembali hari ini, geram prajurit yang tertua itu. Kami, orang-orang bumi agara tidak peduli jawab Kibayut. Ketika kelima orang itu hampir bersama-sama menarik senjatanya, maka Kijagabaya, para bebahu dan para bekel pun segera bangkit pula. Mereka pun segera menarik senjata-senjata mereka pula. Jangan bodoh berkata Kibayut jika kau em mencoba melawan orang-orang bumi agara yang sedang marah, maka akibatnya akan sangat pahit bagi kalian. Mungkin kalian akan dapat dihukum picis di halaman kabuyutan ini sebelum kawan-kawanmu em memasuki halaman rumah ini biarlah mereka melihat tubuh-tubuh kalian yang terikat pada tiang di halaman ini dengan penuh luka. Apakah kau kira para prajurit kediri tidak dapat em em perlakukan kalian seperti yang kalian katakan itu? Kalian pun akan dapat diikat pada tiang-tiang di halaman. Kepanasan di siang hari dan kedinginan di malam hari. Sementara itu, setiap prajurit akan melukai kulit kalian dan em em bubuhkan garam pada luka itu sampai kalian mati, geram prajurit yang tertua itu. Namun Kibayut berkata kalian telah em em ngajar kami pelaksanaan dari hukum picis itu. Karena itu menirahlah agar kami tidak perlu melaksanakannya sebagaimana kau katakan. Kami adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Meskipun kami hanya berlima, namun kami akan dapat em menghancurkan kalian semuanya, teriak prajurit itu. Kau jangan em mencoba menakut-nakuti kami. Bukankah kau sendiri mengakui, bahwa anak-anak muda kami telah berlatih seperti prajurit dan kemampuan kami setingkat dengan prajurit pula? Nah, apakah dengan demikian, kau berlima akan dapat melawan kami, para bekal dan bebahu kabuyutan bumi agara bertanya Kibuyut. Kelima orang prajurit itu menjadi ragu-ragu. Namun di wajah mereka em em bayangka em arahan yang em em bakar jantung. Namun mereka harus em menghadapi kenyataan bahwa di hadapan em mereka berdiri lebih dari 50 orang. Para bekal, Kibayut dan para bebahu. Kemudian beberapa anak muda yang tiba-tiba sudah ada di regol halaman kabuyutan itu. Demikian pula kelima orang cantrik daripada Pokan Bajra setah. Karena itu, em ak kelima orang itu em emang em rasa tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi lawan yang demikian banyaknya. Sambil mengacukan pedang yang diterimanya dari para-para cantrik kibuyut berkata letakkan senjata kalian. Jika kalian em ini arah em maka kalian akan kami perlakukan sebagai tawanan dengan kera yang baik. Tetapi jika kawan-kawanmu datang dengan kera yang kasar sebelum kami semuanya akan dibantai oleh kawan-kawanmu. Kelima orang prajurit itu em emang menjadi ragu-ragu. Namun kemudian orang emang tertua di antara em mereka meletakkan pedangnya sambil berkata kau akan sangat menyesali perbuatanmu sekarang ini. Sudah aku katakan. Kami akan em em pertahankan kampung halaman kami dengan segenap kemampuan kami, apapun yang terjadi. Meskipun seandainya kami harus dibantai, bahkan seisi padukuhan sekalipun, kami sama sekali tidak akan menyesal, jawab kibuyut. Kelima orang prajurit itu akhirnya harus meletakkan senjata mereka di hadapan kibuyut dan para bekal dari kabuyutan bumi agara. Betapa sakit hati mereka nampak pada wajah-wajah mereka yang menjadi merah padam. Namun mereka tidak dapat em em ngelak. Agaknya orang-orang bumi agara itu justru telah menjadi putus asa sehingga em mereka tidak dapat em em buat perhitungan lagi. Bahkan condong untuk melakukan bunuh diri bersama-sama. Demikian kelima prajurit itu em meletakkan senjatanya, maka kibuyut itu pun berkata mereka adalah tawanan kami, lalu katanya kepada kijaga bayat tempatkan mereka di bilik gandok itu. Mereka tidak boleh keluar dan melarikan diri dari bilik tahannya. Kami akan menunggu sampai kawan-kawan mereka datang. Mereka akan em em binasakan seisi padukuhan ini, geram salah seorang dari para prajurit yang menentang atasannya itu. Namun kijaga bayat dan beberapa orang bebahu telah mendorong mereka sambil berkata masuklah ke dalam bilikmu. Kalian em asih beruntung, bahwa kalian diperlakukan baik di kabuyutan ini. Namun jangan menyesal bahwa perlakuan kami akan berubah jika kawan-kawanmu benar-benar datang dan mengganggu ketenangan hidup kami. Para prajurit yang tidak tunduk kepada seri baginda di kediri itu em memang terdorong beberapa langkah. Namun orang tertua di antara mereka masih berkata lantang ingat, jika saat matahari terbenam aku belum kembali pada kesatuanku, maka besok pagi-pagi menjelang fajar, padukuhan induk kabuyutan bumiagara ini akan em menjadi karang abang. Segala yang hidup akan dimusnahkan. Segala macam bangunan akan dihancurkan menjadi debu. Kabuyutan bumiagara tentu hanya tinggal namanya saja, karena bekasnya pun tidak akan dapat dilihat lagi. Cukup kisanak berkata kibuyut aku sudah em em perhitungkan bahwa hal seperti itu akan dapat terjadi. Tetapi sudah tentu kalian tidak akan dapat em melihat, karena kalian akan mengalami kesulitan di akhir hidup kalian menjelang peristiwa yang em engerikan itu terjadi atas kabuyutan bumiagara. Karena itu, kami persilahkan kalian em memasuki dunia antara, menjelang hari-hari terakhir kalian. Kalian menjadi gila karena berputus asa, geram orang yang bertubuh tinggi tegap dan berkumis lebat. Kau benar. Kami sedang berputus asa dan sedang bersama-sama em em beunuh diri. Tetapi sudah tentu bersama dengan kalian berlima dan beberapa orang prajurit yang akan terbunuh dalam pertempuran yang akan terjadi, betapapun tidak seimbangnya, karena kami akan bertempur tanpa em em perhitungkan hidup dan mati. Namun perkenankanlah aku bertanya, apakah kawan-kawanmu akan berani berbuat demikian? Bukankah kalian sedang em em butuhkan banyak tenaga untuk melakukan perlawanan terhadap seri baginda di kediri? Apakah kalian akan merelakan kawan-kawan kalian terbunuh di sini? Ingat, dengan demikian maka kawan-kawan kalian yang terbunuh di sini akan menjadi tidak berharga sama sekali bagi perjuangan Anda, termasuk kalian berlima. Tentu nilainya akan berbeda dengan kawan-kawan kalian yang gugur dalam em em perjuangkan cita-cita kalian apapun wujudnya, berkata Kibuyut. Wajah para prajurit itu menjadi merah padam. Namun mereka tidak menjawab lagi. Yang terdengar adalah geram kemarahan dan kebencian. Sementara itu Ki Jagabaya telah mendorong mereka untuk melangkah lagi em menuju ke bilik ye yang telah disediakan bagi mereka. Kita tidak dapat berbicara dengan orang-orang gila geram orang tertua di antara para prajurit itu. Tetapi mereka benar-benar akan menyesal desis ye yang lain kawan-kawan kita tidak akan sekedar main-main. Mereka berkata sebenarnya. Jangan mencoba em em pengaruhi kami dengan igawan itu potong Ki Jagabaya yang mengawal mereka. Kau dapat meniombongkan dirimu sekarang. Tetapi besok kau akan merangkak di bawah kaki kawan-kawanku untuk mohon pengampunan, geram orang tertua di antara para prajurit itu. Apapun ye yang akan aku lakukan, kau tidak akan melihatnya jawab Ki Jagabaya. Setan kau geram orang itu. Tutup mulutmu, atau aku akan menyumbatnya dengan ujung pedangku mentak Ki Jagabaya kau tidak akan dapat berbuat apa-apa sekarang. Para prajurit itu pun terdiam. Mereka menyadari bahwa Ki Jagabaya dan orang-orang Kabuyutan Bumiagara sudah menjadi putus asa. Mereka sudah tidak em em punyai harapan lagi apapun yang mereka lakukan. Sehingga mereka akan dapat berbuat di luar dugaan. Setelah kelima orang itu dimasukkan ke dalam bilik di gandok serta diselarak dari luar serta dijaga dengan rapat, maka Ki Bu Yud pun telah em em merintahkan para bekel untuk em em persiapkan diri sebaik-baiknya. Kepada para bekel Ki Bu Yud berkata kita akan em memusatkan pertahanan kita di beberapa pedesaan di Padukuhan Induk, sebaiknya keluarga para pengawal, bebahu dan bahkan semuanya diungsikan ke pedesaan-pedesaan di Padukuhan Induk. Jika yang dikatakan oleh para prajurit itu benar, maka baru besok pagi para prajurit yang melawan pemerintahan di Kediri itu akan mulai bergerak. Kita M.A. si M.M. punyai waktu hari ini dan M.M. malam nanti untuk mengungsikan isi Padukuhan-Padukuhan yang lain. Seandainya kita akan ditumpas, biarlah kita lebur menjadi debu bersama-sama di Padukuhan Induk. Namun dalam ruang yang lebih sempit, maka kita akan dapat M.M. berikan perlawanan lebih baik. Dengan demikian para bekel itu pun segera minta diri. Mereka akan segera M.M. persiapkan seisi Padukuhannya untuk mengungsi, namun sekaligus untuk M.M. persiapkan perlawanan bersama di Padukuhan Induk itu. Sebenarnya lah Padukuhan Induk Kabuyutan Bumiagara menjadi sangat sibuk. Kibayut dan para bebahu telah M.M. berikan perintah agar setiap orang, setiap keluarga, bersedia M. menerima pengungsi dari Padukuhan-Padukuhan lain di lingkungan Kabuyutan Bumiagara. Bukan hanya sana kadang saja yang diterima di setiap keluarga, tetapi siapapun yang menyatakan diri untuk M. menumpang di setiap keluarga. Para bekel pun telah M.M. merintahkan untuk M.M. bawa semuai silumbung dan apapun yang mungkin dibawa. Masih ada waktu berkata para bekel hari ini dan malam nanti. Yang tidak dapat M.M. bawa sekaligus, dapat diulang kemudian satu atau dua kali sampai menjelang dini M.M. malam nanti. Kesibukan di Kabuyutan Bumiagara bagaikan sarang semut yang M.M. mendapat percikan air. Orang-orang yang hilir M.U. dik dari satu Padukuhan ke Padukuhan Yeang lain untuk menghubungi sana kadang Yeang akan bersama-sama mengungsi ke Padukuhan Induk. Yang lain harus silir mudik dari Padukuhannya ke Padukuhan Induk karena mereka tidak dapat M.M. bawa barang-barang mereka serta bahan pangan sekaligus. Pedati pun beriringan dari satu Padukuhan ke Padukuhan Induk Kabuyutan Bumiagara dengan mengangkut apa saja yang dapat dibawa selain bahan pangan dan pakaian. Di Padukuhan Induk para Bebahu telah bersiap M.M. ngatur arus para pengungsi di beberapa padesan yang termasuk Padukuhan Induk. Padesan yang akan dipertahankan sampai kemungkinan Yeang terakhir. Dengan demikian maka daerah Kabuyutan Bumiagara serasa menjadi sangat sempit. Sementara itu, anak-anak muda, para pengawal dan bahkan hampir semua laki-laki telah M.M. persiapkan diri untuk M.M. pertahankan harga diri mereka serta kampung halaman meskipun mereka akan musnah sama sekali. Sementara itu, perwira dari sekelompok prajurit ke diri yang ada di sekitar Kabuyutan Bumiagara itu M.M. Menunggu kelima orang penghubung Yeang telah mereka kirim untuk M.M. eras Kabuyutan Bumiagara yang M.M. Mereka anggap pernah menjerumuskan mereka kepada Pocan Bajra serta. Mereka sama sekali tidak M.M. ngira bahwa Kabuyutan Bumiagara tidak dengan begitu saja M.M. Menirahkan apa yang mereka minta? 150 orang dan 5 atau 6 pedati beras dan jatung. Bahkan orang-orang Bumiagara telah dengan berani menahan kelima orang penghubung itu. Namun ketika matahari sudah melewati puncak langit, maka perwira yang M.M. impin sekelompok prajurit ke diri yang menolak tunduk kepada atasan mereka itu mulai gelisah. Kenapa mereka belum kembali berkata perwira itu? Orang-orang Bumiagara tentu M.M. merlukan waktu sahut salah seorang pembantunya. Seharusnya mereka telah kembali dengan M.M. bawa 150 orang anak muda dan 6 pedati yang kita M.M. Inta itu, G.M. perwira yang M.M. impin kelompok itu. Semalam dan setengah hari adalah waktu yang cukup panjang. Apalagi anak-anak muda Bumiagara telah M.M. ngalami latihan-latihan I.M. yang cukup baik sehingga mereka M.M. miliki kemampuan prajurit. Apakah ada niat orang-orang Bumiagara untuk M.M. melawan kita bertanya seorang pembantunya yang lain? Mustahil. Mereka tahu kekuatan kita. Mereka tentu menyadari bahwa M.M. tidak akan mampu melawan kita. Mereka pun mengerti bahwa melawan akan berarti kehancuran mutlak, desis perwira itu. Namun kegelisahan itu pun M.M. memuncak ketika matahari menjadi semakin rendah. Bahkan ketika malam turun, kelima orang prajurit itu ternyata belum kembali. Setan orang-orang Bumiagara geram pemimpin sekelompok prajurit ke diri yang melawan atasannya itu jika malam ini kelima orang kawan kita itu tidak kembali, M.A.K. esok pagi-pagi kabuyutan Bumiagara akan menjadi debu. Mereka, orang-orang Bumiagara telah menjerumuskan kita kepada pokan bajera setah sehingga menyebabkan beberapa kawan kita gugur. Sekarang M.A.K. menolak dan bahkan M.A.K. menawan kelima orang kawan kita yang lain, seolah-olah M.A.K. eme miliki hak dan kemampuan untuk melakukannya. Dengan demikian M.A.K. mereka tidak akan mendapat pengampunan lagi. Seluruh kabuyutan Bumiagara akan menjadi rata dengan tanah. Semua yang hidup akan mati dan semua hak milik yang ada akan menjadi milik kita. Namun dalam pada itu seorang di antara pembantunya bertanya apakah kita tidak M.A.K. pertimbangkan, bahwa dengan demikian kawan-kawan kita akan berkurang lagi. Meskipun kita dapat menumpah seisi kabuyutan, namun di antara kaita tentu ada yang gugur. Apalagi kita tahu bahwa para pengawal kabuyutan dan anak-anak mudanya M.A.K. miliki kemampuan prajurit. Meskipun jumlah kita lebih banyak jika kita mengerahkan semua prajurit yang kita bawa, namun agaknya orang-orang Bumiagara sudah kehilangan penalarannya. Mereka akan dapat menjadi liar dan bahkan buas karena mereka tidak lagi sempat berpikir. Jadi, apakah kita harus M.A.K. biarkan kawan-kawan kita itu tertawan atau bahkan sudah dibunuh oleh M.A.K.? Jika kita M.A.K. biarkannya, maka kebiasaan buruk itu akan berulang. Mereka akan dengan beraninya menghina dan merendahkan harga diri kita, sahup pemimpinnya. Prajurit itu mengangguk-angguka. Katanya aku mengerti, nah, jika demikian kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita akan M.A.K. memasuki kabuyutan Bumiagara besok pagi-pagi benar. Malam ini kita akan M.A.K. persiapkan seluruh pasukan kita. Semakin banyak prajurit yang datang ke kabuyutan itu, maka semakin cepat kita M.A.K. lesaikan mereka, geram pemimpinnya. Sebenarnya lah prajurit kediri yang tidak tunduk kepada atasannya itu telah dipersiapkan. Malam itu juga mereka telah menyusun kekuatan. Mereka akan M.A.K. asuki kabuyutan Bumiagara dari tiga arah. Kita akan langsung menuju ke padukuhan induk. Jika ada perlawanan di padukuhan-padukuhan lain, maka kalian berhak untuk M.A.K. menghancurkan M.A.K. tanpa ragu-ragu. Kita M.A.K. akan menghancurkan seluruh kabuyutan yang telah menghina kita itu. Ketika para prajurit itu telah berada di tempat mereka masing-masing, ternyata mereka masih sempat beristirahat beberapa saat. Mereka masih sempat tidur menjelang dini, karena demikian matahari terbit, mereka harus sudah mulai bergerak menuju ke padukuhan induk. Sementara itu, para pengawal, anak-anak muda dan bahkan hampir semua orang laki-laki kabuyutan Bumiagara telah bersiap untuk bertempur sampai batas terakhir. Mereka semua sudah bersiap untuk mati. Bahkan mereka sudah pasrah dan merelakan seluruh keluarga mereka seandainya seisi kabuyutan itu benar-benar akan dibantai. Sementara itu, para pengawal kabuyutan Bumiagara atas perintah Kijagabaya telah menanam lima buah patok kayu yang kuat di halaman kabuyutan. Kelimanya telah dipersiapkan dengan beberapa utas tali. Jika para prajurit itu benar dua menierang, maka kelima orang prajurit itu akan mati terikat pada petau ke-2 itu berkata Kijagabaya. Namun katanya kemudian tetapi kita akan MM bunuh mereka setelah orang pertama MM asuki halaman rumah ini. Biarlah mereka melihat apa yang terjadi sebagaimana kita melihat kehancuran kabuyutan kita. Meskipun lima orang prajurit itu sama sekali tidak seimbang dengan seisi kabuyutan kita, namun kita sudah menunjukkan harga diri kita sebagai manusia, bukan sekedar cacing tanah yang hanya dapat M menggeliat tanpa MM berikan perlawanan apapun juga. Sebenarnya lah semalam suntuk kabuyutan bumiagara dicengkam oleh kegelisahan dan ketegangan. Namun orang-orang bumiagara M memang sudah berbulat hati untuk melakukan perlawanan. Meskipun demikian, hampir di setiap rumah, nampak orang-orang yang dicengkam oleh ketegangan itu berdoa. Perempuan dan kanak-kanak yang sudah tumbuh M menjelang remaja. Mereka masih memohon agar terjadi keajaiban di atas kabuyutan bumiagara. Demikian ketika AYM jantan berkokok untuk Yeang terakhir kalinya, maka semua laki-laki di bumiagara Yeang belum merasa pikun telah bersiaga. Memang sekali-sekali timbul peniesalan atas tingkah laku kibuyut yang ternyata akibatnya sangat parah bagi kabuyutannya. Namun M mereka tidak dapat M memutar lajunya matahari. Mereka harus berdiri meniongsong waktu M mendatang. Karena mereka tidak akan dapat kembali ke masa lampau, M mesipun apa Yeang terjadi adalah kelanjutan masa lampau itu. Ketika langit menjadi merah, maka di dinding pada San Yeang termasuk padukuhan induk, para pengawal telah bersiap dengan busur dan anak panah. Yang lain lembing bambu yang runcing telah siap untuk dilemparkan jika lawan M mereka datang. Selain itu, maka di pinggang M mereka pun tergantung pedang. Sedangkan yang lain telah M M persiapkan teombak pendek, canggah, kapak dan berbagai jenis senjata yang lain. Sebenarnya lah saat itu prajurit kediri yang melawan atasannya itu pun sudah bersiap untuk bergerak. Pemimpin M mereka telah M M bakar jantung setiap prajurit untuk menjadi marah pula, sehingga mereka akan dapat berbuat apa saja. Pemimpin itu telah mengatakan kepada para prajuritnya, bahwa kawan-kawan mereka agaknya sudah dibunuh oleh orang-orang bumi agara. Karena itu, demikian langit menjadi terang oleh lontaran sinar matahari pertama, tanpa perintah lagi, maka tiga kelompok prajurit telah bergerak dari tiga arah M menuju ke padukuhan induk Kabuyutan bumi agara. Orang-orang yang M M ngamati keadaan pun segera melaporkan gerakan itu. Karena itu, maka pertahanan Kabuyutan bumi agara pun segera meniesuaikan diri. Sementara itu, Kijagabaya pun telah M M merintahkan kepada para pengawal yang ada di Kabuyutan untuk mengeluarkan dan mengikat kelima orang prajurit yang mereka tahan. Para prajurit itu meronta-eronta dan bahkan berusaha untuk melawan. Namun mereka tidak berdaya menghadapi anak-anak muda bumi agara yang sedang marah itu. Karena itu, maka akhirnya M reka berlima telah terikat rat-rat pada pet oke patok yang ditanam kuat-kuat di halaman rumah Kibuyut bumi agara. Sementara itu Kibuyut sendiri bersama dua orang cantrik daripada pokan bajera setah telah berada di dinding desa yang diperhitungkan akan berhadapan dengan pasukan induk para prajurit kediri yang memberontak terhadap kekuasaan Sri Baginda itu. Ada pun cantrik yang lain telah menyebar ke padesan-padesan yang lain berbaur dengan para pengawal. Mereka dapat M M berikan petunjuk kepada para pengawal menghadapi keadaan yang gawat. Beberapa saat kemudian, ketika sinar matahari telah jatuh di atas tanah yang lembab, maka para prajurit itu telah mendekati padesan di padukuhan induk. Di sepanjang gerakan mereka melintasi padukuhan-padukuhan lain di kabuyutan bumi agara M Mereka sama sekali tidak menjumpai perlawanan. Namun ketika mereka mendekati Padesan di Padukuhan Induk, maka barulah mereka menyadari bahwa mereka telah ditunggu oleh orang-orang bumiagara di dinding Padesan. Dengan demikian maka mereka harus menjadi lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa di balik dinding Padesan itu, tentu telah siap ujung-ujung senjata yang akan ME-nya mbet mereka jika mereka meloncati dinding atau ME mecahkan pintu regol Padesan untuk masuk ke dalamnya. Namun mereka tahu pasti bahwa yang ada di Padesan itu tidak lebih dari anak-anak muda bumiagara. Dengan demikian, maka para prajurit itu sama sekali tidak menjadi tegang atau apalagi gentar. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa anak-anak muda bumiagara telah berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga ME miliki KMM Puan Prajurit, namun pada prajurit itu masih tetap menganggap bahwa mereka masih berada pada tataran yang lebih rendah dari seorang prajurit yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian, maka yang akan ME- mereka lakukan dekabuyutan itu tidak lebih sulit dari ME- nebah serimbunnya semak-semak ilalang. Sementara itu anak-anak muda bumiagara M memang menunggu di balik dinding Padesan. Mereka tidak menunjukkan ujung-ujung anak panah dan lembing. Tunggu sampai ME- mereka mendekat dan dapat dijangkau oleh lontaran anak panahmu, pesan seorang di antara para cantrik daripada pokan bajerasera yang ada di antara mereka. Sebenarnya lah anak-anak muda yang siap ME- nebah pertahankan kabuyutan mereka itu dengan jantung yang bergejolak berusaha untuk tetap menguasai diri. Mereka menunggu hingga para prajurit itu mendekat, mencapai jarak lontaran anak panah mereka. Sebenarnya lah para prajurit itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan niaring. Kemudian seperti hujan anak panah telah meluncur dari balik dinding Padesan itu. Sebenarnya lah anak panah itu benar-benar anak panah yang mampu ME- nembis kulit Mereka. Karena itu, selagi para prajurit itu masih belum ME-nya dari apa yang terjadi karena terkejut, maka beberapa anak panah telah benar-benar menancap di tubuh Mereka. Para prajurit itu telah berteriak marah. Namun anak panah itu masih saja meluncur dari balik dinding Padesan. Tetapi para prajurit itu telah ME-nya dari keadaan. Dengan senjata mereka masing-masing, para prajurit itu berusaha untuk ME menangkis serangan anak panah itu. Bahkan beberapa orang prajurit YEANG berperisai segera maju mendahului kawan-kawannya. Meskipun demikian, anak panah itu ME-nya saja meluncur terus. Namun tidak lagi mampu menahan arus serangan para prajurit ke diri itu. Tetapi para prajurit itu telah terkejut pula ketika YEANG meluncur kemudian bukan saja anak panah. Tetapi juga lembing YEANG dilontarkan ke udara dan jatuh menimpa para prajurit itu seperti jatuhnya serangan dari langit. Para prajurit itu mengumpat umpet. Korban M emang sudah jatuh. Namun dengan demikian maka para prajurit itu menjadi semakin marah dan mendendam. Rasa-rasanya mereka benar-benar telah siap untuk M em bunuh dan M em bantai setiap orang yang mereka temui. Siapapun mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian, para prajurit itu telah mencapai dinding padesan. Hampir bersamaan pula dari ketiga jurusan. Sementara itu, para pengawal, anak-anak muda dan orang-orang bumi agara YEANG lain telah siap pula menerim AM mereka. Demikian para prajurit itu meloncati dinding, maka ujung-ujung senjata pun telah menyambat mereka. Namun prajurit-prajurit kediri itu adalah prajurit YEANG cukup berpengalaman. Karena itu, maka segera terjadi pertempuran YEANG sengit. Para prajurit YEANG berpengalaman itu telah diterima dengan garangnya pula oleh orang-orang bumi agara. Orang-orang YEANG sudah tidak berpengharapan lagi. Namun justru karena itu maka mereka telah bertempur bagaikan hari mau luka. Orang-orang bumi agara YEANG berjaga-jaga di regol padesan pun telah MM mencar pula. Ternyata tidak ada seorang prajurit pun YEANG mencoba menerobos masuk lewat regol padesan. Dalam waktu yang singkat, maka pertempuran pun telah terjadi dengan sengitnya. Kedua belah pihak bertempur dengan garang dan tanpa MM ngekang diri sama sekali. Para prajurit kediri itu mendendam sampai ke ujung rambat, sementara orang-orang bumi agara tidak lagi M mengharapkan akan dapat keluar dari lingkaran pertempuran itu. Mereka tentu akan mati MM bela kehormatan dan martabat tanah kelahirannya. Kampung halamannya yang akan menjadi korban pemerasan dari sekelompok orang YEANG telah MM berontak terhadap Seri Baginda di kediri itu. Dipadesan di lingkungan padukuhan induk kabuyutan bumi agara YEANG menghadap ke arah pasukan induk yang datang MNI erang itu, Kibuyut sendirilah yang MM impin orang-orangnya untuk bertahan. Tanpa MM ngenal gentar Kibuyut dengan pedang panjangnya telah bertempur langsung menghadapi para prajurit kediri itu. Dengan demikian maka orang-orang bumi agara pun telah mengikuti jejaknya. Bersama dua orang cantrik pada pokan bajera setah. Orang-orang bumi agara itu telah mengamuk seperti orang yang kehilangan alar. Mereka sama sekali tidak MM ikirkan lagi, apakah mereka akan menang atau kalah. Yang penting bagi orang-orang bumi agara adalah MM pertahankan harga diri mereka. Sementara mereka sadar, bahwa mereka akan dihancurkan oleh lawan mereka. Lambat atau cepat. Dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi dengan sengitnya, dengan kasar dan bahkan liar. Mereka yang bertempur tidak MM punyai pikiran lain kecuali MM bunuh sebanyak-banyaknya. Baik para prajurit maupun orang-orang bumi agara. Namun dengan demikian, segera dapat diketahui bahwa orang-orang bumi agara segera telah terdesak. Pemimpin prajurit kediri yang MM asuki sebuah desa dipadukuhan. Induk yang dipertahankan anak-anak muda baik yang menjadi pengawal atau bukan pengawal bahkan oleh hampir semua laki-laki, yang dipimpin langsung oleh kibuyut bersama dua orang cantrik telah berteriak menirahlah. Jika kalian menyerah dan bersedia MM menuhi permintaan kami maka kami akan MM pertimbangkan lagi hukuman yang telah kami jatuhkan terhadap kabuyutan ini. Tetapi jika tidak, maka kami akan MM memusnahkan kabuyutan ini sehingga yang tinggal hanyalah namanya saja. Semua yang hidup akan MM ati. Dan semua yang berujud akan musnahan menjadi debu. Ternyata kibuyut mendengar teriakan itu. Karena itu ia pun menjawab itu lebih baik bagi kami daripada menyerahkan 150 anak muda dari kabuyutan ini. Satu jumlah yang tidak masuk akal sama sekali. Jika demikian, maka kalian akan menyesal, teriak pemimpin prajurit itu. Tidak seorang pun akan menyesal jawab kibuyut jika kami semua terbunuh, maka tidak akan ada yang sempat menyesali keadaan yang bagaimanapun buruknya. Bagus teriak pemimpin prajurit yang marah sampai ke ubun-ubun. Katanya kemudian sambil menggeretakan giginya nampaknya kalian MM menghendaki kabuyutan kalian musnah. Tidak terdengar jawaban. Namun pertempuran pun menjadi semakin garang. Kedua belah pihak benar-benar seperti orang-orang yang kehilangan akal. Mereka tidak lagi sempat MM pergunakan nal mereka lagi. Mereka seakan-akan telah menjadi gelap meskipun mereka masih dapat MM bedakan kawan dan lawan. Tetapi orang-orang Bumiagara M. emang tidak MM punya banyak kesempatan. Arus serangan prajurit kediri yang tidak tunduk kepada pimpinan mereka itu bagaikan banjar bandang yang tidak terbendung. Namun dalam pada itu, ketika orang-orang Bumiagara sudah sampai ke puncak keputusasaannya, telah terjadi satu keajaiban yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ketika para prajurit kediri itu mendesak orang-orang Bumiagara semakin ke dalam memasuki padesan-padesan di padukuhan induk, maka telah terdengar suara sang kakala yang bergaung di udara. Semakin lama terdengar semakin mendekati padesan-padesan di padukuhan induk. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit kediri dan bahkan beberapa orang Bumiagara sempat melihat apa yang ada di luar padukuhan induk itu. Ketika didesak oleh keinginan untuk MM ngetahui suara apa yang bergaung itu, maka beberapa orang Bumiagara yang sempat menghindari pertempuran beberapa saat telah M. memanjat pepohonan. Demikian pula beberapa orang prajurit dari kediri itu. Mereka sekedar ingin dapat M. melihat dari atas dinding padesan yang M. emang tidak terlalu tinggi. Ternyata mereka telah dikejutkan oleh pengelihatan mereka. Baik orang-orang Bumiagara, maupun para prajurit kediri yang tidak patuh kepada atasannya itu. Orang-orang Bumiagara tidak tahu pasti apa yang sebenarnya mereka lihat karena M. mereka tidak pernah melihat sebelumnya ciri-ciri khusus dari apa yang mereka lihat. Namun para prajurit kediri itulah yang berteriak prajurit kediri dari pasukan berkuda khusus. Pemimpin prajurit kediri yang tidak tunduk kepada Seri Baginda itu terkejut. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya lantang apa yang kau katakan. Di luar berbaris pasukan berkuda khusus dengan Tunggul Turangga Kencana, jawab prajurit yang sempat melihat itu. Jangan mengigau bentak pemimpinnya. Aku memang melihatnya jawab prajurit itu. Pemimpin prajurit kediri yang tidak tunduk kepada pimpinannya menjadi tegang. Namun dalam pada itu, orang-orang Bumiagara yang melihat pasukan itu masih belum mengerti arti dari Tunggul Turangga Kencana. Mereka juga tidak mengerti ciri-ciri dari umbul-lumbul dan rontek serta kalebet yang dibawa pasukan berkuda itu. Mereka pun tidak mengerti, apakah prajurit yang datang itu kawan atau pihak lain dari para prajurit yang telah lebih dahulu MNI Arang Kabuyutan Bumiagara itu. Beberapa kali masih terdengar suara sangka kala yang justru semakin melekat di dinding pada sas di padukuhan induk itu. Dengan demikian, maka umbul-lumbul, rontek dan kelebet dari pasukan berkuda itu ujungnya telah nampak dari dalam dinding oleh orang-orang yang bertempur itu dari kedua belah pihak, sehingga pimpinan prajurit kediri itu pun telah M melihat pula ciri-ciri dari pasukan yang datang itu. Apalagi ketika ia sempat melihat Tunggul Turangga Kencana. Maka pemimpin prajurit yang MNI Arang Kabuyutan Bumiagara itu percaya, bahwa yang ada di luar dinding adalah pasukan berkuda khusus dari kediri. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa M-M bawah kedua orang pengawalnya untuk M memanjat dinding untuk berbicara langsung dengan senapati dari pasukan Y-Ang datang itu. Apakah sebenarnya maksud kedatangan mereka? Demikian ia berdiri di atas dinding, maka senapati dari pasukan berkuda itu telah mendekatinya sambil bertanya siapa kau Y-Ang nampaknya ingin berbicara dengan aku? Aku adalah senapati dari pasukan berkuda ini. Apa maksudmu datang kemari bertanya pemimpin prajurit itu? Tetapi senapati dari pasukan berkuda yang di sisinya seorang prajurit yang M-M bawah Tunggul Turangga Kencana serta kelebek ciri khusus dari pasukan berkuda itu masih bertanya siapa kau dan apa kedudukanmu? Aku senapati prajurit kediri jawab orang itu. Dari kesatuan apa? Kenapa kau tidak menunjukkan ciri kesatuanmu bertanya senapati dari pasukan berkuda itu? Pemimpin prajurit kediri itu termangu M-M mangu sejenak. Namun kemudian katanya apa hak M-M menanyakan ciri-ciri kesatuan kami yang tidak berada dalam satu jalur kepemimpinan dengan kesatuanmu? Panglima pasukan kami tidak tunduk kepada panglima pasukanmu, karena kami tidak dari kesatuan pasukan berkuda khusus yang bertunggul Turangga Kencana. Karena itu sebut kesatuanmu dan tunggul ciri pasukanmu. Tanda tanya teriak senapati pasukan berkuda itu. Tidak ada gunanya jawab pemimpin prajurit yang berdiri di atas dinding itu. Jika demikian, M-A-K demi nama baik serta citra prajurit kediri maka aku perintahkan, atas nama senapati agung prajurit kediri yang mengemban kebijaksanaan Seri Baginda, agar kalian meletakkan senjata, karena apa yang kalian lakukan di sini tidak sejalan dengan kebijaksanaannya. Kau tidak berhak melakukan apa-apa di sini. Seandainya aku melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan senapati agung di kediri, maka itu adalah tanggung jawabku, PM impimpin prajurit kediri yang berdiri di atas dinding itu pun berteriak. Lalu katanya pula masih berteriak aku berada di wilayah Singasari. Aku datang bersama beberapa orang perwira Singasari yang M-E ngesahkan tindakan yang aku ambil. Karena itu kalian harus tunduk kepada perintah kami atau kami akan M-E aksa dengan kekerasan, karena pasukan kami juga bersenjata seperti kalian, senapati itu semakin menjadi marah. Tetapi pemimpin prajurit yang menentang perintah Seri Baginda itu nampaknya juga tidak mau tunduk. Ia memang tidak M-E punyai pilihan. Seandainya ia menierah, maka ia akan diadili sebagai seorang pengkhianat, sehingga tidak mustahil bahwa lehernya akan dipertaruhkan. Sedangkan apa yang telah dilakukannya, nampaknya tidak akan dapat dihentikan pula. Pertempuran terjadi dengan sangat garangnya. Namun pemimpin prajurit itu M-E nyadari, Jika prajurit kediri dari pasukan berkuda itu turun ke Medan, maka keadaannya akan M menjadi terbalik sama sekali. Yang akan bertempur dengan putus asa bukan lagi orang-orang bumiagara, tetapi orang-orangnya. Ternyata bahwa M impi buruk itu akan terjadi. Senapati dari pasukan berkuda itu pun kemudian berkata, Aku perintahkan sekali lagi. Letakkan senjata kalian dan kalian harus berkumpul di luar gol padukuhan. Sebenarnya lah tidak ada pilihan lain kecuali bersikap seperti orang-orang bumiagara. Melakukan perlawanan habis-habisan. Karena itu, MAK katanya jumlah kalian tidak seberapa meskipun kalian merasa bahwa prajurit dari pasukan berkuda adalah prajurit pilihan. Tetapi itu hanya sebuah M impi dari prajurit yang jarang melihat Medan. Sekarang, kalian akan menghadapi pasukan khusus dari Kesatuan Pengawal Perbatasan. Yang justru sedang M-E ngemban tugas menyusup dari Singasari M-E buruk kejahatan. Kalian seharusnya mendukung tugas-tugas kami, bukan malahan M menghambat pelaksanaannya. Kalian tidak usah M-E bual. Jika kalian menjalankan tugas, kalian tentu dapat menunjukkan pertanda tugas kalian. Persetan geram pemimpin prajurit yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda di Kediri. Jangan meniesal jika kalian akan kami hancurkan di sini. Pemimpin prajurit Kediri yang telah menierang bumiagara itu segera M-E berikan isyarat kepada kedua orang pengawalnya untuk meniapkan sebagian dari pasukannya untuk menghadapi prajurit Kediri dari pasukan berkuda itu, yang menurut pengelihatannya jumlahnya tidak terlalu banyak. Apalagi pemimpin prajurit itu menganggap bahwa senapati dari pasukan berkuda itu tidak mengetahui bahwa pasukannya telah dibagi menjadi tiga bagian sementara yang lain telah menyerang dari arah Y yang berbeda. Dalam pada itu, senapati dari pasukan berkuda itu pun segera M-E merintahkan prajurit-prajuritnya untuk bersiap. Lima orang di antaranya diperintahkan untuk M menjaga kuda-kuda mereka Y yang ditambatkan di pepohonan di luar padukuhan. Sementara yang lain pun segera berlari-larian ke arah dinding desa Y yang tidak terlalu tinggi. Sementara itu sebagian prajurit kediri yang telah menyerang Bumiagara telah ditarik untuk meniongsong prajurit berkuda yang datang menyusul itu. Pemimpin prajurit yang menyerang Bumiagara itu telah menempatkan diri untuk menghadapi prajurit kediri dari pasukan berkuda yang dinilainya lebih berbahaya. Namun dalam pada itu, dengan ditariknya sebagian dari prajurit kediri yang menyerang Bumiagara, maka tekanan terhadap pengawal dan anak-anak muda Bumiagara terasa berkurang. Kibayut dan kedua orang cantrik dari padepokan bajera seta Y yang memimpin orang-orang Bumiagara itu merasa dapat sedikit bernafas. Sementara itu anak-anak mudanya masih bertempur dengan garangnya. Sejenak kemudian, para prajurit dari pasukan berkuda itu pun telah meloncat di dinding padesan. Demikian mereka meloncat turun maka lawan mereka telah meniongsongnya. Sementara pemimpin prajurit yang MNI erang Bumiagara itu berteriak sengaja untuk mengganggu pemusatan perhatian dan para prajurit berkuda itu. Katanya kau kira bahwa apa yang kau lakukan itu akan menelesaikan persoalan dan menolong orang-orang Bumiagara. Ketahuilah bahwa pasukan kami yang besar tidak hanya M memasuki padukuhan induk dari satu jurusan. Seandainya kalian dapat M mendesak kami di medan ini, namun di medan I yang lain, Bumiagara akan dihancurkan dan bahkan dimusnakan. Sementara itu akan datang gilirannya bahwa kalian pun akan kami musnakan. Pasukan kami akan dapat kami panggil ke M edan ini setiap saat, karena mereka akan dengan cepat menyelesaikan tugas mereka M M bantai orang-orang Bumiagara. Namun senapati yang M M impin prajurit ke diri dari pasukan berkuda itu justru tertawa. Katanya petugas-petugas sandi kami telah mengetahui segala galanya yang terjadi di Bumiagara. Kami M emang sedang melacak pasukan ke diri yang telah melawan kebijaksanaan senapati agung di ke diri. Tetapi pada saatnya kami sadari bahwa pasukan kami terlalu kecil, sementara kami tidak sempat lagi untuk kembali ke Singasari. Karena itu, maka kami telah menghubungi pada pokan bajerasata yang pada suatu saat juga pernah berhubungan dengan kawan-kawan kalian. Atau bahkan mungkin ada di antara kalian yang saat itu berhasil M melarikan diri dari padepokan bajerasata. Pemimpin prajurit yang menierang bajerasata itu mengeram. Dengan kemarahan yang menyala di dalam gadanya ia mengeram iblis kau. Apapun yang kau lakukan, kami akan M memusnahkan kalian pada saatnya nanti. Dua kelompok gabungan antara prajurit berkuda dan para cantrik padepokan bajerasata telah Mmb bantu orang-orang bumiagara di kedua medan ia yang lain. Mereka akan menyelesaikan pertempuran dengan kero mereka. Kedua orang pemimpin padepokan bajerasata telah berada di kedua medan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah Mmb bagi diri bersama beberapa orang cantriknya. Sehingga akhir dari pertempuran ini telah dapat diduga. Pemimpin prajurit yang M-M impin serangan ke kabuyutan bumiagara itu emeh geretakan gigi ni A. Namun sudah tidak ada jalan KM Bali. Sementara orang-orang bumiagara telah bertempur tanpa kendali. Mereka M-M ngamuk seperti harimau yang terluka. Karena itu, maka pemimpin prajurit yang melawan kebijaksanaan senapati agung di kediri itu tidak M-M punya pilihan lain kecuali bertempur sampai akhir. Demikianlah maka pertempuran pun telah M-M belakar seluruh padukuhan induk bumiagara dan berpusat di tiga medan yang semakin lama menjadi semakin sengit. Kehadiran prajurit berkuda dan para cantrik dari padepokan bajerasata telah benar-benar M-M pengaruhi keseimbangan. Dengan kehadiran M mereka, maka sebagian dari prajurit kediri yang melawan pimpinan mereka itu harus meninggalkan lawan-lawan mereka untuk M menghadapinya. Mereka yang dengan penuh dendam berniat M-M bantai orang-orang bumiagara ternyata harus M menghadapi lawan yang lain yang M-M miliki kemampuan prajurit pilihan. Kehadiran prajurit kediri bersama-sama dengan para cantrik dari padepokan bajerasata itu benar-benar satu keajaiban sebagaimana dimohon oleh orang-orang bumiagara. Ternyata doa M mereka yang ketakutan di tempat-tempat mereka mengungsi telah didengar oleh Yang Maha Agung, sehingga telah menggerakkan para prajurit kediri dan para cantrik dari padepokan bajerasata untuk turun ke medan pertempuran. Sebenarnya lah bahwa prajurit kediri Yang meniarang kabuyutan bumiagara itu tidak lagi berpengharapan. Meskipun untuk beberapa saat mereka mampu bertahan, namun mereka segera menemui kesulitan ketika mereka mendapat tekanan dari dua sisi keekuatan Yang ternyata sulit untuk ditahan. Namun pemimpin prajurit Yang melawan perintah atasannya itu berkeras untuk bertempur sampai KM M puan terakhir. Sikap kibayut bumiagara yang putus asa itu telah menyelingap ke dalam jantungnya sehingga ia pun telah melakukannya pula. Daripada mengorbankan harga dirinya apalagi dengan kesadaran bahwa ia akan dibebani tanggung jawab atas peristiwa di bumiagara itu serta bayangan hukuman Yang akan disandangnya, maka ia M M milih untuk bertempur sampai akhir. Aku tidak mau diperas sampai darahku kering untuk mengaku jalur Yang aku anut sampai kepimpinan tertinggi dari para pemimpin ke diri Yang sadar akan harga dirinya berkata pemimpin prajurit itu kepada diri sendiri. Karena itu M M milih untuk M N ilesaikan tekadnya sampai sekian. Demikianlah pertempuran pun menjadi semakin lama semakin garang, keras dan bahkan menjadi buas dan liar. Orang-orang bumiagara M memang mulai berpengharapan. Tetapi merek sudah terlanjur bertempur dengan kera yang sudah mereka mulai dalam keputusasaan. Sementara itu, prajurit-prajurit ke diri Yang meniarang bumiagara itu pun kemudian telah dihinggapi perasaan Yang sama dengan orang-orang bumiagara, sehingga mereka pun telah kehilangan kendali perasaan mereka. Sementara itu di kedua medan Yang lain telah bertempur pula dengan garangnya, para prajurit ke diri dari pasukan berkuda Yang jumlahnya tidak terlalu banyak bergabung dengan para cantrik padepokan bajera serta. Mereka M M asuki medan dengan jumlah Yang terbatas. Tetapi mereka adalah prajurit pilihan bersama para cantrik Yang terpilih pula. Prajurit ke diri Yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda di kediri serta telah meniarang bumiagara karena orang-orang bumiagara menolak untuk diperas itu, harus M M eras kemampuan mereka. Meskipun jumlah lawan mereka yang baru tidak terlalu banyak, tetapi dengan M M bagi kekuatan, maka para prajurit ke diri Yang M M niarang bumiagara itu telah mengalami kesulitan. Dalam pada itu, para pengawal, anak-anak muda serta laki-laki bumiagara yang ikut bertempur menjadi berbesar hati ketika mereka M M nyadari bahwa telah datang sepasukan prajurit dan para cantrik dari bajera serta untuk M M bantu mereka dapat M M peringan beban orang-orang bumiagara. Bahkan orang-orang bumiagara telah berpengharapan lagi. Mereka mulai melihat kemungkinan Yang lain dari kehancuran dan kebinasaan Yang bakal terjadi di bumiagara. Namun harapan itu sama sekali tidak mengendorkan tekat mereka untuk bertempur dengan sepenuh kemampuan. Ketika sebagian dari lawan mereka harus bertempur menghadapi para prajurit dan cantrik yang datang M M bantu M mereka, maka orang-orang bumiagara itu telah bersorak gemuruh. Seakan-akan mereka meneriakan sorak kemenangan atas lawan mereka, meskipun hal itu belum terjadi. Para prajurit kediri yang meniarang bumiagara itu mengumpat sejadi-jadi niah. Sambil mengayunkan senjata mereka, mereka berusaha untuk emendesak terutama orang-orang bumiagara. Mereka ingin menyelesaikan orang-orang bumiagara lebih dahulu, meskipun sebagian dari em mereka terpaksa menahan arus serangan pasukan yang baru datang itu. Ternyata para prajurit kediri dari pasukan berkuda dan para cantrik itu M M punya kekuatan yang besar meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada pula di kedua pasukan itu. Mahisa Murti di satu medan dan Mahisa Pukat berada di medan yang lain. Ternyata kedua orang itu sulit untuk ditahan meskipun oleh sekelompok orang sekalipun. Bersama pasukannya KAIW-nya menerobos pertahanan lawan dan berusaha bergabung dengan orang-orang bumiagara yang tidak eme miliki pengalaman sebagaimana para prajurit. Mereka hanya M M miliki keberanian dan tekat untuk M M pertahankan harga diri mereka sebagai orang-orang bumiagara yang akan diperas oleh para prajurit-prajurit kediri yang menentang kebijaksanaan Seri Baginda itu. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di medan iklain ternyata M M punyai kebijaksanaan yang sama yang ternyata agak berbeda dengan senapati prajurit kediri yang bertempur melawan pimpinan prajurit yang M M ni erang bumiagara itu. Senapati itu berusaha untuk M menjepit lawannya dari dua arah. Pasukannya sendiri dari satu arah dan orang-orang bumiagara dari arah ye yang lain. Namun akibatnya hampir sama bagi prajurit ye yang menyerang bumiagara itu. Meskipun para prajurit dari pasukan berkuda itu tidak berusaha M M belah pasukan lawannya dan bergabung dengan orang-orang bumiagara sekaligus melindungi mereka, namun dengan M menghisap sebagian dari para prajurit yang menyerang bumiagara maka orang-orang bumiagara itu merasa mendapat kesempatan untuk M M berikan perlawanan. Sebenarnya lah bahwa para prajurit kediri yang menyerang bumiagara itu mengalami kesulitan yang tidak akan dapat mereka atasi. Pasukan berkuda yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu bersama-sama dengan para cantrik dari padepokan serta orang-orang bumiagara M merupakan kekuatan ye yang sulit untuk dapat dikalahkan. Berbeda dengan pasukan induk para prajurit kediri ye yang menyerang bumiagara, ye yang mengikuti jejak serta perintah pimpinannya ye yang pantang menierah, maka di medan yang lain, para prajurit itu M M punya sikap ye yang lain. Tanpa pemimpin mereka ye yang menjadi putus asa dan tidak berpengharapan lagi karena ia merasa bertanggung jawab, serta kemungkinan untuk diperas keterangannya dan bahkan tiang gantungan, M A K prajurit-prajurit itu M M rasa lebih baik menyerah daripada harus dibantai oleh orang-orang bumiagara. Mereka berharap bahwa para prajurit dari pasukan berkuda serta para cantrik dari padepokan bajera setak itu mau melindungi mereka. Karena itu, setelah mereka tidak melihat lagi kemungkinan lain, maka para prajurit yang diserahi pimpinan di kedua medan itu M M anggap bahwa menyerah dan minta perlindungan para prajurit pasukan berkuda serta para cantrik adalah jalan ye yang terbaik. Adalah satu hal ye yang mereka harapkan bahwa ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah berteriak masih ada kesempatan untuk M M Nierah. Para prajurit ye yang menyerang bumiagara itu semula M M M Ragu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukatik, M M punya kebijaksanaan ye yang sama itu telah mengulanginya, sehingga para prajurit itu segera M M pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Beberapa orang di antara mereka langsung melepaskan senjata-senjata mereka. Namun ye yang lain sempat mengambil jarak. Yang kemudian menjadi sibuk adalah para prajurit dari pasukan berkuda serta para cantrik. Ternyata sulit sekali bagi mereka untuk M menahan arus kemarahan orang-orang bumiagara telah timbul harapan untuk dapat M M pertahankan kabuyutan mereka, namun darah M mereka tidak segera dapat didinginkan. Tangan mereka yang menggenggam senjata masih saja gemetar sementara jantung mereka masih tetap M M bara. Namun para prajurit dari pasukan berkuda dan para cantrik dari Padepokan Bajra setah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencegah agar tidak terjadi pembantaian atas orang-orang ye yang sudah meniarah itu. Tetapi akhirnya usaha M mereka berhasil. Meskipun para prajurit dari pasukan berkuda serta para cantrik dari Padepokan Bajra setah itu harus mengancam orang-orang bumiagara. Berbeda dengan kedua medan yang lain, maka para prajurit yang bertempur di medan ye yang langsung dipimpin oleh para senopati masing-masing, justru tidak dapat dihentikan. Beberapa kali senopati prajurit dari pasukan berkuda itu meneriakan kesempatan untuk meniarah. Tetapi pimpinan prajurit ye yang meniarang bumiagara itu sama sekali tidak menghiraukan. Setiap kali justru meneriakan perintah kepada para prajuritnya untuk melawan sampai kemungkinan terakhir. Bagi seorang prajurit teriak pemimpin prajurit ye yang emem berontak itu daripada mati di tiang gantungan, lebih baik mati di pertempuran dengan pedang di tangan. Tetapi bunuh diri adalah salah satu laku ye yang tidak terpuji, berkata senopati dari pasukan berkuda itu dengan lantang sebagai seorang laki-laki jantan kalian harus berani melihat kenyataan. Kalian harus mengakui bahwa kalian tidak akan dapat melawan kekuatan yang nyata-nyata kalian hadapi. Jika kalian ingin berjuang sampai mati, untuk apa sebenarnya kalian berjuang dengan emem pertaruhkan nyawa kalian? Untuk tegaknya ke diri atau untuk mendapatkan sekedar bekal dan harta benda di kabuyutan bumiagara atau untuk melakukan perampokan dan pemerasan di kabuyutan-kabuyutan yang lain? Itukah ye yang ingin kalian lakukan sebagai seorang prajurit? Jangan terpengaruh oleh kata-katanya ye yang mencerminkan kecemasannya setelah melihat keperkasaan kita teriak pemimpin prajurit yang melawan perintah itu. Kadang-kadang em memang terbersih keraguan-keraguan di hati para prajurit yang melawan perintah itu. Namun setiap pimpinannya meneriakan perintah-perintah yang emem bakar jantung mereka, maka darah em mereka pun telah em mendidih lagi, sehingga senjata mereka pun telah terangkat dan terayun kembali. Namun lawan mereka em memang lebih kuat dan lebih banyak. Para prajurit dari pasukan berkuda itu, em meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun mereka em em miliki k em empuan yang tidak kalah dari para prajurit yang em em berontak itu. Sementara itu orang-orang bumiagara yang melawan dengan darah ye yang bergelora, merupakan lawan ye yang cukup berat. Dengan demikian, maka semakin lama para prajurit itu semakin mengalami kesulitan. Jumlah em mereka pun semakin berkurang karena setiap kali satu dua di antara em mereka jatuh terkulai di tanah. Ada di antara mereka ye yang terbunuh, namun ada pula ye yang terluka parah sehingga tidak mampu bangkit lagi untuk bertempur. Namun para prajurit itu benar-benar tidak berniat untuk menyerah. Meskipun jumlah mereka semakin susut, tetapi yang masih hidup telah em em berikan perlawanan tanpa kendali. Seakan-akan mereka sudah tidak mampu lagi berpikir dan em em buat perhitungan atas pertempuran ye yang terjadi. Senapati dari pasukan berkuda itu masih saja setiap kali em em peringatkan agar para prajurit ye yang em berontak itu menyerah saja. Namun suaranya hilang ditelan oleh teriakan-teriakan pemimpin prajurit yang em em berontak itu em em bakar hati para pengikutnya. Sementara pertempuran masih menyala di medan pertempuran antara kedua pasukan induk itu, maka di kedua medan yang lain, keadaannya sudah jauh berbeda. Meskipun para prajurit dari pasukan berkuda dan para cantrik em a si harus mengawasi orang-orang bumiagara yang mendendam, namun agaknya em mereka benar-benar telah menguasai keadaan. Karena itu, em a ka para prajurit dari pasukan berkuda itu telah em em bagi diri. Sekelompok di antara mereka telah diperintahkan untuk pergi ke pasukan induk. Perintah itu semula diberikan oleh perwira yang em em impin pasukan berkuda ye yang bertempur bersama para cantrik ye yang dipimpin oleh ma isa murti. Namun ia pun telah em em merintahkan dua orang untuk menghubungi pasukan ye em e dan ye yang lain agar em em berikan perintah ye yang sama. Dengan demikian maka dua kelompok pasukan berkuda meskipun jumlahnya tidak begitu banyak, tetapi telah menambah jumlah prajurit dari pasukan berkuda yang bertempur di medan yang masih dibakar oleh pertempuran yang semakin liar itu. Dengan putus asa prajurit yang em em berontak itu bertempur tanpa perhitungan lagi. Mereka mengamuk seperti orang-orang mabuk yang kehilangan akal. Namun kedatangan kelompok-kelompok prajurit dari pasukan berkuda itu agaknya akan em em percepat penilesayan. Meskipun dua kelompok prajurit berkuda itu tidak banyak jumlahnya namun kehadiran mereka telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Sementara itu pemimpin dari para prajurit yang em em berontak itu telah bertempur tanpa perhitungan lagi. Dengan garangnya ia meniarang senapati prajurit berkuda yang ternyata telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapinya. Namun malang bagi senapati prajurit yang telah em em berontak itu. Ternyata yang dihadapi KM Udian bukan saja senapati dari prajurit berkuda yang em em miliki KM Empuan yang tinggi itu. Dua orang prajurit yang melihat pertempuran itu telah mencampurinya karena keduanya tidak lagi berhadapan dengan lawan setelah dua kelompok prajurit dari pasukan berkuda dari Medan yang lain datang untuk em em bantu. Dengan demikian, maka perlawanan pemimpin prajurit yang menierang dan em em eras bumi agar itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketika ia em menjadi semakin terdersak, serta segores luka telah menyelang di dadanya, ia pun berteriak kalian bukan prajurit sejati. Dengan licik kalian telah bertempur bertiga em melawan seorang. Jika kalian benar-benar prajurit sejati, em ak kita akan em eni lesaikan persoalan kita seorang lawan seorang. Kita tidak berperang tanding jawab senapati prajurit dari pasukan berkuda itu. Karena itu tidak ada ke wajiban untuk bertempur seorang em melawan seorang. Dalam perang berubuh, maka siapapun boleh berhadapan dengan siapapun. Kenapa kau tidak em em merintahkan prajurit-prajuritmu untuk em em bantumu sehingga kita dapat berhadapan seorang melawan seorang. Setan kau geram pemimpin prajurit yang em em berontak itu kau kerahkan prajurit-prajurit dalam jumlah yang lebih besar dari prajuritku. Sementara itu orang-orang bumi agar telah em menjadi seperti orang-orang kesurupan. Jumlah prajuritmu sebenarnya cukup besar. Tetapi seorang demi seorang telah kehilangan kesempatan untuk bertempur terus. Karena itu, menirahlah. Aku masih em em berimu kesempatan. Persetan. Sudah aku katakan bahwa aku pantang menyerah. Kematian nampaknya lebih terhormat daripada menjadi seorang tawanan yang diikat kaki dan tangannya, jawab pemimpin prajurit yang em em berontak itu. Senapati itu pun kemudian telah kehilangan kesabarannya. Karena itu maka ia pun telah meneriakan perintah siapa yang tidak mau em em nyerah, tidak ada pilihan lain lagi kecuali dibinasakan. Perintah itu pun seakan-akan telah em em ngumandang di seluruh medan pertempuran. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun segera sampai ke puncaknya. Para prajurit dari pasukan berkuda itu seakan-akan em emang telah kehilangan kesabarannya, sehingga dengan demikian maka mereka pun benar-benar berniat untuk menyelesaikan lawan mereka sampai orang yang terakhir jika mereka em emang berkeras untuk tidak mau meniarah. Sementara itu, pemimpin dari para prajurit yang em em berontak itu benar-benar tidak mau menyerah. Dengan garang ia melawan ketiga orang prajurit dari pasukan berkuda itu. Seorang di antara em mereka adalah justru senapatinya. Namun pemimpin prajurit yang em em berontak itu tidak dapat bertahan terlalu lama. Seores lagi luka telah mengoyak lengannya. Kemudian pundaknya dan punggungnya. Tetapi prajurit yang terluka itu justru menjadi semakin garang. Ia seakan-akan tidak em erasa betapa pedih menggigit kulit dagingnya. Bahkan sekali-sekali terdengar ia berteriak marah dan mengumpet dengan kasar. Tetapi pada suatu saat, ia pun sampai kepada batas kemampuan wadaknya. Ketika darah semakin banyak mengalir serta tenaganya bagaikan telah terperas habis, maka ia pun menjadi terhuyung-huyung. Bahkan hampir saja kehilangan kemampuannya untuk berdiri dalam keseimbangannya. Dalam keadaan yang demikian, maka sambil em menjulurkan pedangnya, senapati pasukan berkuda itu berkata meniarahlah. Ini kesempatan terakhir bagimu. Tetapi yang terjadi em memang sangat mengejutkan. Dengan serta-merta, serta memergunakan tenaga terakhirnya, pemimpin prajurit yang telah em memang berontak itu meloncat ke arah ujung pedang yang terjulur untuk em memang ancamnya itu. Demikian tiba-tiba sehingga senapati dari pasukan berkuda itu tidak sempat menarik pedangnya. Karena, itu, maka ujung pedang senapati dari pasukan berkuda itu telah terhunjam di dadanya. Masih terdengar pemimpin prajurit yang em memang berontak itu berteriak penuh kemarahan dan kebencian. Suaranya bagaikan menggetarkan seluruh padukuhan induk kabuyutan bumiagara. Namun suara itu pun kemudian seakan-akan telah meluncur naik ke langit dan hilang di telan mulut-mulut lembah yang menganga di tepi kabuyutan itu. Sejenak suasana menjadi hening. Orang-orang yang sedang bertempur itu seakan-akan telah MMBK sejenak. Namun kemudian mereka pun segera sadar dari MMP buruk yang telah terjadi itu. Namun ketika pertempuran itu mulai lagi, terdengar suara senapati itu mengumandang letakkan senjata. Tidak ada pilihan lagi bagi kalian tanpa pemimpin kalian itu. Bagi para prajurit kediri yang MM berontak itu, teriakan senapati prajurit dari pasukan berkuda itu rasa-rasanya em memang menjadi berbeda. Jika semula teriakan yang selalu disambet oleh pimpinan mereka itu seakan-akan jesutru MM bakar jantung mereka, namun teriakan Ye Ang terakhir, setelah pimpinan mereka terbunuh di peperangan, suara itu bagaikan ancaman hukuman mati bagi mereka yang tidak mau mendengarnya. Karena itu, maka keberanian Ye Ang menyala dalam keputusasaan itu seakan akan telah menjadi redup. Ketika senapati itu sekali lagi MM beri kesempatan, maka mereka tidak menunggu lagi. Berebutan mereka menirahkan diri kepada para prajurit dari pasukan berkuda dan justru menghindari orang-orang bumi agara Ye Ang seakan-akan tidak lagi mampu menahan diri. Namun prajurit dari pasukan berkuda itu pun tanggap akan keadaan. Apalagi MRK yang datang dari ME dan yang lain. Dengan tangkasnya mereka berusaha untuk menahan agar orang-orang bumi agara tidak bertindak di luar kendali. Memang sulit untuk meredakan kemarahan orang-orang bumi agara yang semula telah berputus asa. Mereka seakan-akan bertempur sambil MMA jamkan mati mereka. Namun akhirnya setelah dengan sungguh-sungguh berusaha, Prajurit dari pasukan berkuda itu mampu melerai pertempuran itu meskipun di sana-sini justru telah terjadi ketegangan antara orang-orang bumi agara dengan pasukan berkuda itu sendiri. Namun akhirnya Kibuyut sendiri telah ME merintahkan agar orang-orang bumi agara segera menyarungkan senjata mereka. Perang telah selesai berkata Kibayut. Satu keajaiban telah terjadi. Bumi agara tidak binasa. Kita masih melihat bangunan yang tegak di atas tanah bumi agara dan sudah tentu keluarga kita M.A.S.H. M melihat bangunan ik tegak di atas tanah bumi agara dan sudah tentu keluarga kita M.A.S.H. Selamat di tempat-tempat pengungsian mereka. Suara Kibuyut itu ternyata telah menyentuh setiap hati orang-orang bumi agara. Karena itu, maka mereka pun telah mengendorkan deru jantung di dalam dada mereka. Beberapa orang telah ME nyarungkan senjata mereka meskipun M.A.S.H. Ada yang ragu-ragu. Demikianlah, pertempuran di seluruh medan di Kabuyutan bumi agara telah benar-benar selesai. Prajurit Kediri yang M.A.M.B. rontak dan berniat untuk M.A.M.R.S. Kabuyutan bumi agara telah meniarah setelah mereka mengorbankan kawan-kawan M.A.M.R.K. dan bahkan pimpinan mereka. Yang tersisa di antara mereka harus merelakan diri mereka menjadi tawanan. Mereka sadar, bahwa sebagai orang prajurit yang menentang kebijaksanaan senapati agung Kediri, mereka tentu akan mendapat hukuman yang berat. Namun tanggung jawab mereka sebagian telah dipikul oleh pimpinan mereka yang telah terbunuh di peperangan. Bahkan telah M.A.M.B. bunuh dirinya sendiri dengan mendorong dirinya sendiri ke ujung pedang lawannya. Meskipun demikian mereka tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya serta mencuci tangan. Di sisa hari itu, padukuhan induk bumi agara M.A.M. menjadi sibuk. Bukan lagi terjadi pertempuran, tetapi mereka tengah mengumpulkan tubuh anak-anak muda, para pengawal dan bahkan orang-orang yang sudah lebih tua yang gugur di peperangan. Mereka juga mengumpulkan orang-orang bumi agara yang telah terluka. Demikian pula telah dilakukan oleh para prajurit Kediri dari pasukan berkuda. Bahkan juga para tawanan yang dijaga dengan ketat oleh para prajurit dari pasukan berkuda. Para prajurit dari pasukan berkuda tidak menyerahkan pengawasan para tawanan kepada orang-orang bumi agara. Namun M.A.M.E.K. lebih percaya kepada para cantrik daripada Pocan Bajrasata, karena orang-orang bumi agara yang masih saja marah itu akan dapat berbuat sesuatu di luar dugaan terhadap para prajurit yang mereka anggap hampir saja M.A.M. dengan cepat diselesaikan. Ketika langit M.A.M. menjadi gelap, maka obor-obor pun telah dipasang di mana emana. Juga oncor jarak dan bahkan obor-obor berlarak. Sementara itu di pendapat rumah Kibuyut, Senapati dari pasukan berkuda, Mah Isamurti dan Mah Isapukat duduk. Dengan beberapa orang bebahu Kabuyutan dan beberapa orang perwira prajurit dari pasukan berkuda. Berulang kali Kibuyut mengucapkan terima kasih atas kehadiran prajurit dari pasukan berkuda Kediri serta para cantrik daripada Pocan Bajrasata yang telah menelamatkan Kabuyutan bumi agara. Lima orang prajurit Kediri yang datang untuk MMRS Kabuyutan bumi agara itu masih pada tiang di halaman Kabuyutan. Yang terjadi adalah satu keajaiban. Kami sama sekali tidak mengira bahwa kami akan mendapat pertolongan. Kami sudah berputus asa dan menduga bahwa esok pagi, matahari yang terbit tidak akan dapat melihat lagi Kabuyutan bumi agara tergelar di muka bumi. Namun ternyata bahwa sampai saat ini bumi agara masih utuh. Jika ada korban yang jatuh, itu adalah tumbal bagi keselamatan Kabuyutan ini. Bahkan bukan saja orang-orang bumi agara yang gugur di pertempuran, tetapi juga para prajurit dari pasukan berkuda dan para cantrik daripada Pocan Bajrasata, berkata Kibayut itu dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah kewajiban kami berkata senapati dari pasukan berkuda itu. Kibuyut termangu-mangu. Dengan nada dalam ia berkata kami sudah berputus asa. Rasa-rasanya tidak ada yang dapat menolong kami. Kabuyutan ini pasti akan hancur menjadi debu. Semua yang hidup akan mati dan semua wujud akan lebur. Hanya keajaiban sajalah yang dapat menilamatkan kabuyutan ini. Keajaiban karya Yang Maha Agung sendiri. Bersyukurlah kepada Yang Maha Agung berkata Mah Isamurti yang terjadi emang satu keajaiban. Namun, lantaran dari keajaiban ini adalah kerja keras para petugas Sandi dari Kediri bekerja sama dengan petugas-petugas Sandi dari Singasari. Kibuyut mengangguk-angguk. Sementara itu ia melihat Kijagabaya berada di halaman. Lima orang prajurit Kediri yang datang untuk MMRS Kabuyutan Bumiagara itu masih terikat pada tiang di halaman Kabuyutan. Sambil berdiri di hadapan mereka Kijagabaya berkata Nah, sekarang kalian melihat bahwa bukan kalian yang menentukan hidup matinya orang-orang Bumiagara. Yang kau duga akan lenyap bersama leniapnya Kabuyutan Bumiagara ternyata tidak terjadi. Meskipun jatuh. Korban dari antara orang-orang Bumiagara, bahkan para prajurit Kediri dan para cantrik Padepokan Bajeraseta, namun sebagian besar dari kami masih tetap hidup. Sebaliknya prajurit Kediri yang MMR berontak itu, termasuk kalian, yang kalian harapkan akan dapat meratakan Kabuyutan ini dan MMR bawah harta benda yang ada di atasnya sebagai barang rampasan, hanyalah sekedar sebuah MMP yang buruk. Kelima orang yang terikat itu tidak berani lagi mengangkat wajah MMRK. Mereka tahu apa yang telah terjadi di Bumiagara. Pasukan Kediri yang datang bersamanya untuk MMRS Kabuyutan itu telah dihancurkan mutlak. Memang masih ada yang hidup di antara mereka, namun mereka telah menjadi tawanan. MMRS Kabuyutan, mereka tidak MMR punyai kesempatan lagi untuk bangkit, karena mereka jatuh ke tangan para prajurit Kediri yang tiba-tiba saja datang. Kalian akan digiring sebagai tawanan dengan kaki dan tangan terikat menuju ke Kediri. Jarak yang panjang. Namun itu adalah akibat yang wajar dari tingkah laku kalian sendiri, berkata Ki Jagabaya. Kelima orang itu masih tetap menunduk. Sementara Ki Jagabaya masih berkata untunglah, bahwa kami belum melaksanakan ancaman kami untuk menghukum kalian dengan hukuman picis. Seandainya hal itu kami laksanakan, maka kalian akan MMRS penderitaan yang sangat. Yang terdengar adalah desah yang panjang. Orang-orang itu MMRS merasa ngeri MMR bayangkan hukuman picis yang akan diterapkan atas mereka. Karena itu, di samping kegelisahan bahwa mereka akan MMRS jadi tawanan, ada juga sepercik perasaan syukur bahwa mereka tidak MMRS hukuman picis. Ki Bayut yang menyaksikan pembicaraan Ki Jagabaya dengan kelima orang yang lebih banyak menunduk itu hanya dapat yang menarik nafas dalam, sementara para perwira prajurit kediri dari pasukan berkuda serta salah seorang perwira dari Singasarie yang MMRS pasukan itu dapat menangkap apa yang akan dilakukan oleh orang-orang bumiagara atas mereka. Mereka lah yang telah datang MMRS Masuki Kabuyutan untuk menyampaikan tuntutan mereka dalam usaha MMRS Kabuyutan ini berkata Ki Bayut. Apakah MMRS langsung ditangkap bertanya senapati pasukan berkuda itu? Ya. Kami tidak MMRS beri kesempatan mereka meninggalkan kabuyutan jawab Ki Bayut. Itukah sebabnya maka prajurit-prajurit yang MMRS berontak itu MMRS pergunakan kekerasan bertanya senapati itu pula? Ya. Tetapi kami MMRS tidak MMRS punyai pilihan lain jawab Ki Bayut. Mereka telah melakukan pemerasan yang tidak masuk akal. Mereka Minta beberapa pedati beras. Itu tidak MMRS buat kami kehilangan akal. Namun ketika MMRS Minta sejumlah anak-anak muda, bahkan tidak tanggung-tanggung, maka kami justru kehilangan akal. Kami berniat untuk MMRS bunuh diri bersama-sama sekabuyutan. Berapa orang yang diminta bertanya Mahisa Pukat? 150 jawab Ki Buyut. 150 Mahisa Pukat mengulang. Ki Bayut MMRS ngangguk, sementara senapati pasukan berkuda itu MMRS menggelengkan kepalanya. Katanya memang satu hal yang tidak masuk akal. Senapati itu pun telah MMRS menceritakan pula bagaimana para petugas Sandi Kediri dan Singasari bekerja keras, sehingga mereka dapat mengikuti gerak sepasukan prajurit Kediri. Namun ternyata perhitungan MMRS salah. Pasukan itu terlalu besar untuk langsung disergap oleh para prajurit Kediri. Sementara itu para petugas Sandi mendapat keterangan tentang hubungan buruk antara prajurit Kediri yang MMR berontak itu dengan kabuyutan bumi agara. Karena mereka tidak sempat lagi menghubungi Kediri maupun Singasari, maka mereka telah menghubungi pada pokan bajera seta atas petunjuk salah seorang perwira Singasari yang ikut dalam pasukan berkuda dari Kediri itu. Kibuyut MMR ngangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat ingkar, terutama kepada diri sendiri, bahwa ketamakannya telah MMRS akibat yang panjang dan mengerikan. Keinginannya mengambil seorang cantrik dari bumi agara mengakibatkan berbagai peristiwa yang minta korban jiwa. Bahkan terlalu banyak. Namun yang sudah terlanjur terjadi itu MMRS tidak akan dapat dihapuskan dari kenyataan. Di hari berikutnya, maka bumi agara telah bermanah diri. Orang-orang yang mengungsi kepadukuhan induk telah dianjurkan untuk kembali kepadukuhan masing-masing. Namun ada di antara MMRK yang sudah tidak lengkap lagi. Anak laki-laki yang diharapkan menjadi lanjaran keluarga mereka, suami yang belum setahun menikah, kakak atau adik, ternyata tinggallah namanya saja. Mereka telah gugur di pertempuran untuk MMR pertahankan harga diri kabuyutan bumi agara serta pemerasan ia yang tidak masuk akal. Namun yang gugur itu tidak sebanyak anak-anak muda yang dituntut oleh prajurit kediri yang telah MMR berontak itu. Prajurit kediri serta para cantrik daripada pokan bajera setelah tidak tergesa-gesa meninggalkan kabuyutan itu. Mereka masih diminta untuk ikut berjaga-jaga. Mungkin masih dapat terjadi sesuatu di kabuyutan itu. Namun para petugas sandi dari kediri telah meyakinkan bahwa kekuatan para prajurit yang MMR berontak itu telah dipatahkan. Bukan hanya di kabuyutan bumi agara, tetapi juga di TMPT lain. Bahkan ditelatak kediri sendiri. Tetapi senapati prajurit dari pasukan berkuda itu berkata tetapi benih perlawanan itu masih belum dapat dileniapkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang ikut mendengarkan pembicaraan itu mengangguk-angguk. Bahkan seorang petugas sandi dari Singasari dalam pembicaraan terpisah tanpa diketahui oleh para pimpinan prajurit kediri mengatakan, bahwa benih perlawanan itu masih saja menjadi semacam peletik api di dalam sekamnya para bangsawan kediri. Di dalam istana benih-benih itu masih saja terdapat, sehingga tidak mustahil bahwa pergolakan itu akan berkelanjangan. Sementara itu, setelah keadaan M menjadi tenang kembali para perwira dari pasukan berkuda itu serta para petugas dari Singasari Yeang M mengikuti usaha penangkapan para prajurit yang M M berontak itu menganggap bahwa tugasnya mereka sudah selesai. Karena itu, maka mereka akan segera kembali ke kediri seambil M M bawa para tawanan. Kami akan mengantar sampai ke perbatasan berkata salah seorang perwira dari Singasari agar tidak terjadi salah paham dengan prajurit Singasari jika mereka berpapasan. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukatpuh telah eminta diri pula setelah beberapa hari berada di kabuyutan itu bersama para prajurit kediri dari pasukan berkuda serta beberapa perwira prajurit Singasari yang meniertainya. Para cantrik dari Padepokan Bajrasata itu pun merasa bahwa tugas mereka pun telah selesai pula. Bukan hanya orang-orang bumiagara yang mengucapkan terima kasih tidak berkeputusan karena mereka merasa telah diselamatkan, namun senapati dari pasukan berkuda kediri itu pun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Tanpa bantuan Padepokan Bajrasata, kami tidak akan dapat menelesaikan tugas yang dibebankan atas pundak. Kami berkata senapati dari kediri itu. Kami pun merasa terpanggil untuk tugas ini jawab Mahisa Murti karena itu, maka kami pun merasa sekedar em melakukan tugas kami. Diminta atau tidak diminta sepanjang kami ketahui. Demikianlah, hari itu bumiagara telah melepaskan para prajurit kediri dan beberapa orang prajurit Singasari serta para cantrik dari Padepokan Bajrasata meninggalkan Kabuyutan. Sepeninggal mereka, maka rasa-rasanya bumiagara menjadi sepi. Namun kesepian itu telah menggugah para pengawal dan anak-anak mudanya untuk berjaga-jaga sepenuhnya. Sementara regol-regol pun mendapat pengawasan yang bersungguh-sungguh. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang telah berada di Padepokannya masih saja MMB carakan benih-benih perlawanan Yeang ada di kediri. Rasa-rasanya kediri masih saja sulit menerima kenyataan tentang kedudukan kediri terhadap Singasari sejak Sri Rajasa berhasil mengalahkan kediri. Terutama beberapa orang Yeang masih saja merasa kagum atas kebesaran kediri di masa lalu. Apakah Sri Maharaja di Singasari sudah mengetahuinya desis Mahisa Pukat? Agaknya laporan tentu sudah sampai kepada Sri Maharaja itu. Bahkan mungkin Sri Maharaja telah melakukan langkah-langkah Yeang akan dapat mengatasi G.E. Jolak Yeang meskipun tidak nampak langsung di permukaan itu pada suatu saat akan dapat menguncang bukan saja hubungan antara Singasari dan kediri, tetapi bahkan lebih dari itu, sahut Mahisa Murti. Jika kita mendapat kesempatan, kita akan berbicara dengan A.Y.A. berkata Mahisa Pukat rasa-rasanya tidak bertanggung jawab untuk tidak ikut M.M. ikirkan hal ini meskipun kita bukan orang-orang Yeang berwenang. Tetapi kita adalah orang Singasari yang M.M.M. punya kewajiban untuk ikut M.M. melihara kelestarian tegaknya Singasari serta hubungan Yeang mantap dengan kediri dasis Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun bagi Mahisa Pukat, kewajiban itu tidak titik terlalu mengikat. Karena itu katanya aku sependapat. Tetapi bukankah kita dapat melakukannya tanpa harus M. meninggalkan tugas kita di padepokan ini? Tentu jawab Mahisa Murti kita dapat melakukannya sebagaimana kita melakukan pekerjaan kita sebelumnya. Tetapi kita tidak perlu harus M. menjadi petugas sandi dikediri lagi. Mahisa Pukat tersenyum. Tetapi ia mulai M.M. bayangkan sebuah pengembaraan lagi. Bahkan mungkin ditelatah kediri sebagaimana pernah dilakukannya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M. memutuskan untuk M. memantapkan kedudukan M. mereka lebih dahulu. Setidak-tidaknya pengakuan atas kehadiran padepokan mereka secara luas. Lebih dari itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa berkewajiban untuk ikut serta bersama-sama dengan kabuyutan-kabuyutan di sekitar padepokannya untuk menjadikan lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertentangan dan benturan kekuatan yang banyak M. niita tenaga, pikiran, harta benda dan bahkan jiwa berkata Mahisa Murti. Ya, dengan demikian kita mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih berarti bagi kesejahteraan hidup kita, padepokan kita dan sesama kita sahut Mahisa Pukat. Demikianlah, maka di saat-saat terakhir, padepokan Bajerasetah telah M. mem perluas hubungannya dengan padukuhan-padukuhan, kabuyutan-kabuyutan dan lingkungan yang semakin luas. Bahkan pengaruh padepokan Bajerasetah telah meluas sampai ke kabuyutan bumi agara. Kabuyutan sebagia dan kabuyutan-kabuyutan lain yang M. merasakan M. manfaatnya berhubungan dengan padepokan Bajerasetah. Sementara itu lingkungan pengaruh Bajerasetah itu pun nampak menjadi semakin luas. Sawah pun nampak hijau sepanjang musim karena telah dibangun beberapa buah bendungan dan berpuluh-puluh susukan dan anak susukan. Beratus-ratus pet okey parit yang M. embilah kota-kota persawahan serta ladang yang semula kering di musim panas. Dengan demikian lembah pun menjadi hijau seperti permadania yang dibentangkan dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Sedangkan lereng-lereng bukit pun telah digarap pula, sehingga M. menjadi hijau oleh rimbunya hutan yang M. memanjat gunung. Padepokan Bajerasetah dan lingkungan di sekitarnya pun sempat M. merasakan betapa M. mereka hidup dalam ketenangan dan ketenteraman serta kedamaian hati. Namun bukan berarti bahwa mereka tidak mau bekerja keras buat meni-ongsong masa depan yang lebih baik. Sementara itu, dipadepokan Bajerasetah, para cantrik dengan tenang sempat menempa diri. Mempelajari berbagai macam ilmu yang akan M. emberikan arti bagi kehidupan mereka kelak. Bukan hanya ilmu kanuragan, tetapi juga ilmu yang lain. Mereka mulai mengenal letak dan tabit bintang-bintang di langit. Mereka mengenal watak musim dalam hubungannya dengan jenis-jenis tanaman yang sesuai. Mereka mengenal jenis serangga yang dapat menjadi kawan dan lawan dalam bercocok tanam. Dalam keadaan Yeang demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa rindu kepada keluarganya. Kepada ayah mereka dan kepada kakak mereka Yeang telah M. menjadi seorang akudu. Karena itu, selagi mereka tidak melihat ancaman dan bahaya atas lingkungan hidup mereka, maka keduanya pun berniat untuk pergi ke Singasari, menemui ayah mereka yang sudah semakin tua. Agaknya ayah mereka sudah malas untuk bepergian jauh, sehingga karena itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang sebaiknya mengunjunginya. Ada baiknya kita juga berbicara dengan ayah tentang kediri dan perkembangannya berkata Mahisa Pukat. Agaknya kitalah yang justru harus menimba keterangan sahut Mahisa Murti. Selama ini kita seakan-akan telah terpisah dari para prajurit baik dari Singasari maupun Kediri, sehingga kita tidak mendapat keterangan apapun tentang perkembangan terakhir baik di Kediri maupun di Singasari, atau hubungan antara keduanya. Kita dapat menemui perwira prajurit Singasari yang datang bersama prajurit Kediri dari pasukan berkuda itu. Nampaknya perwira itu percaya kepada kita berkata Mahisa Pukat. Ya, kita dapat menemuinya di Singasari. Tetapi kita tidak akan tenggelam ke dalam persoalan itu. Kita dapat berbincang dengan ayah desis Mahisa Pukat kemudian. Demikianlah, keduanya telah merencanakan untuk berkunjung ke Singasari. Mereka hanya pergi berdua saja tanpa M.M. bawa Mahisa Amping, Mahisa Semu maupun Walantilan. Mereka bertiga justru diminta untuk ikut serta mengamati perkembangan pada pokan bajera setelah selama keduanya pergi. Kepada Mahisa Amping, Mahisa Murti berpesan kau tidak boleh lupa dengan tanaman di halaman pada pokan kita. Jika para cantrik lupa atau terlambat menyeram, M.A.K. kewajibanmu untuk mengingatkan M.R.K. Kau juga harus selalu mengamati sanggar dalam, agar tidak menjadi kaotor dan nampak tidak terpelihara. Semua alat dan senjata yang ada harus tetap bersih, karena aku tahu bahwa kau, Mahisa Semu dan Paman Wancilan akan selalu M.M. pergunakannya. Mahisa Amping mengangguk-angguk sambil yang menjawab aku akan melakukannya dengan baik kakang. Kau juga tidak boleh lupa M.M. beri makan beberapa ekor burung di serambi sanggar itu desis Mahisa Pukat. Mahisa Amping, tertawa. Katanya setiap saat aku M.M. punya kesempatan, aku selalu melihat burung-burung itu. Mahisa Pukat tersenium sambil menepuk bahu anak itu. Katanya kami tidak akan terlalu lama berada di Singasari. Tetapi Mahisa Ampinglah yang kemudian tersenyum. Katanya mungkin kakang tidak terlalu lama berada di Singasari. Tetapi perjalanan kembali dari Singasari akan dapat ditempuh dalam waktu yang berbulan-bulan. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Tentu tidak Mahisa Murti tersenyum pula kami tidak sengaja melakukan pengembaraan. Karena itu, seandainya tertunda di perjalanan juga tidak akan terlalu lama. Aku pernah ikut dalam perjalanan yang pernah kakang lakukan sebelumnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Dengan nada berat Mahisa Murti menjawab tetapi kali ini tidak. Kami berusaha untuk tidak terlalu lama di perjalanan pulang. Demikianlah, maka setelah M.M. persiapkan padepokan bajera setaserta berbenah diri seperlunya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah meninggalkan padepokan. Menurut perhitungannya keadaan sudah menjadi semakin baik. Tata kehidupan di padepokan dan sekitarnya pun telah menjadi semakin tenang, sehingga suasananya M.M. meng-mungkinkan bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meninggalkan padepokannya. Tidak ada hambatan apapun di sepanjang perjalanan menuju ke Singasari. Ketika mereka M.M. asuk ke lingkungan istana Singasari, M.A.K.M. mereka pun segera diantar M.M. menuju ke tempat tinggal layihahnya. Ayahnya menerima kedatangan kedua anaknya dengan gembira sekali. Ia M.M. memang sudah agak lama M.M. merindukannya, sementara ia sendiri sudah M.M. rasa malas untuk bepergian agak jauh. Setelah menanyakan keselamatan kedua anaknya serta padepokan bajera seta, maka Mahendra pun berkata Aku mendengar dari area kuda cemani bahwa kau berdua baru saja terlibat dalam pertempuran melawan sepasukan prajurit kediri Yeang telah memberontak dan berusaha M.M. eras sebuah kadbuyutan. Siapakah area kuda cemani itu? Ayah bertanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Seorang perwira dari prajurit Sandi di Singasari Yeang waktu itu mengikuti gerak prajurit kediri dari pasukan berkuda di Telatah Singasari, jawab Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk. Namun Mahisa Murti masih juga bertanya apakah juga yang disebut Raden Kuda wareng? Ya jawab Mahendra area kuda cemani juga disebut Raden Kuda wareng. Seorang perwira prajurit Sandi yang M.M. miliki K.M.M. puan ik sangat tinggi. Area kuda cemani M.M.M. digelari Raden Kuda wareng. Perwira prajurit Sandi itu dianggap M.M. miliki Aji Panglim Unan, sehingga pada saat tertentu ia dapat menghilang dari pandangan orang kebanyakan. Tetapi apakah area kuda cemani itu benar-benar dapat menghilang bertanya Mahisa Pukat? Aku tidak tahu. Tetapi Raden Kuda wareng itu senang mengenakan pakaian serbah hitam. Ia jarang mengenakan perhiasan I.M. apalagi berkilat atau bercahaya, sehingga M.M.M. berikan kesan bahwa ia adalah orang yang sangat sederhana. Namun dengan demikian ia tidak mudah terlihat di dalam kegelapan atau peniamaran di antara semak-semak dan pohon-pohon perdu, jawab Mahendra. Jadi tidak mengatakan demikian. Menurut orang banyak, ia M.M.M. miliki Aji Panglim Unan, sehingga ia dapat hilang begitu tiba-tiba tanpa M.M. merlukan kesempatan untuk bersembunyi berkata Mahendra kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja M.M. ngangguk-angguk. Meskipun demikian, keiluannya M.M.M. masih ragu-ragu karena ayahnya pun tidak mengatakannya dengan tegas. Namun dalam pada itu ayahnya pun berkata besok kita akan pergi ke rumahnya ia sudah pernah M.M. bicarakan kalian berdua di medan pertempuran di Kabuyutan Bumiagara. Arya Kuda Cemanit tentu senang menerima kedatanganmu. Demikianlah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diminta untuk berada di Singasari untuk beberapa hari. Selain mengunjungi beberapa orang yang pernah M.M. mengenal M.R.K., maka jika ada kesempatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan diajak untuk menghadap Sri Maharaja Singasari. Sebenarnya lah di hari berikutnya, Mahendra telah mengajak kedua anaknya untuk mengunjungi area Kuda Cemani. Seorang senapati prajurit Sandi Y.M.M. miliki kemampuan yang sangat tinggi. Namun Mahendra itu pun berkata kepada kedua anaknya meskipun ia berilem u tinggi, namun ia adalah seorang pendiam. Tidak banyak kata-katanya. Apalagi ia seorang yang rendah hati. Ia sama sekali tidak mengagungkan kelebihannya serta kedudukannya. Orang yang belum mengenalnya tentu menganggapnya sebagai seorang kebanyakan. Itulah sebabnya ia tidak begitu nampak menonjol di antara para prajurit-prajurit berkata Mahisa Murti sambil mengangguk-angguk. Meskipun demikian, terpancar juga wibawanya dari sikapnya itu. Seutuhnya ia seorang yang baik dasis Mahendra. Demikianlah maka setelah melewati jalan-jalan di kota raja, maka mereka pun sampai ke sebuah rumah yang meskipun tidak terlalu besar tetapi nampak bersih dan teratur. Sejak mereka em-em asuki regol halaman, em mereka sudah melihat bahwa baik halamannya maupun rumahnya nampak terpelihara dengan rapi. Beberapa jenis pohon bunga tumbuh di sudut-sudut halaman. Kembang, suka, arum dalu dan ceplok piring. Di sebelah MNI ebelah regol pun tumbuh sepasang pohon kemuning. Di tempat yang dipagari dekat seketeng sebelah kanan ditanami sekelompok kembang melati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memandangi halaman rumah itu dengan dada yang terasa sejuk dan segar. Keduanya juga berusaha mengajari cantrik-cantrik di padepokan bajeraseta untuk mengatur halaman dengan sebaik-baiknya. Namun ternyata bahwa halaman rumah Raden Kuda. Wereng itu nampak demikian asri sehingga langsung menyentuh perasaan kedua anak muda itu. Ketika orang jurutaman melihat kedatangan Mahendra dengan kedua orang anaknya, maka jurutaman itu pun dengan tergesa-gesa meni ongsongnya. Kami ingin bertemu dengan Arya Kuda Cemani berkata Mahendra. Silahkan naik ke pendapa, kisanak jawab jurutaman itu aku akan menyampaikannya kepada tuanku, Arya Kuda Cemani. Katakan kepada Arya Kuda Cemani, bahwa aku adalah Mahendra dengan dua orang anaknya, pesan Mahendra. Bayi kisanak jurutaman itu emengangguk hormat. Mahendra dengan kedua anaknya menunggu beberapa saat di pendapa sebelum kemudian Arya Kuda Cemani itu keluar dari pintu peringgitan. Kedatangan Mahendra bersama kedua orang anak laki-lakinya ternyata disambut kegembira oleh Arya Kuda Cemani. Dengan nada tinggi ia berkata, Aku kira, kedua orang anak muda ini tidak bersedia singgah di rumahku. Dengan senang hati kami mempergunakan kesempatan ini untuk singgah di rumah ini, jawab Mah Isamurti sambil mengangguk. Kami belum emeng punyai kesempatan untuk berbicara panjang ketika kami bertemu di Padepokan Bajeraseta dan selanjutnya langsung menuju ke Kabuyutan Bumiagara, berkata Arya Kuda Cemani kemudian. Lalu katanya kepada Mahendra aku hanya sempat berbicara beberapa kali dengan kedua anak laki-laki ki Mahendra. Sehingga agaknya aku masih ingin berbicara lebih panjang lagi. Masih ada beberapa hal yang belum sempat aku katakan kepada mereka berdua. Itulah sebabnya, aku em-em bawanya kemari. Biarlah Raden sempat berbicara apa saja yang masih tersisa, desis Mahendra. Raden Kuda Woreng Yege juga bergelar Arya Kuda Cemani itu tersenyum. Katanya aku telah em mendengar banyak tentang Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Seorang senepati, yang pernah berada di Padepokan Bajeraseta pernah bercerita tentang keduanya. Ternyata dalam usianya Yeang masih sangat muda itu, kedua em-em miliki ilmu Yeang sangat tinggi. Ah, Raden terlalu em-em uji mereka. Keduanya sebenarnya tidak mempunyai kelebihan apa-apa, sahut Mahendra. Ki Mahendra em memang seorang Yeang suka merendahkan diri. Tetapi sebenarnya lah bahwa kedua anak muda yang em-em impin sebuah padepokan itu em-em miliki kelebihan yang berjarak sangat jauh dengan anak-anak muda sebaikannya. Meskipun di kabuyutan bumi agar aku tidak melihat sesuatu yang em mencuat dari kemampuan para prajurit, Namun banyak orang Yeang telah em-em bicarakan kalian berdua terutama ketika sekelompok prajurit ke diri yang em-em berontak itu datang kepada pokan Bajeraseta yang em-em buat mereka justru mendendam kepada kabuyutan bumi agara, karena em-em mereka menganggap bahwa kabuyutan bumi agara telah menjerumuskan mereka ke dalam bencana. Karena itu, MAK mereka datang kembali ke bumi agara untuk em-em eras kabuyutan itu sehingga menjadi kering. Namun usaha itu pun telah gagal pula, Karena para petugas Sandi ke diri yang bekerja SMA dengan petugas Sandi Singasari dapat menelusuri jejak para prajurit ke diri yang melawan kebijaksanaan senapati agung mereka. Namun karena ternyata ada Yeang luput dari pengamatan para petugas Sandi dan baru disadari KM Udian, maka para prajurit ke diri Yeang M-em berontak itu datang kepada pokan Bajeraseta. Pada pokan kami juga pernah diselamatkan oleh prajurit Singasari ketika prajurit ke diri Yeang M-em berontak itu datang kepada pokan kami, jawab Mah Isamurti. Raden Kudawareng itu tertawa, katanya sebenarnya lah pada pokan Bajeraseta adalah sebuah pada pokan Yeang M-em punya banyak kelebihan dari pada pokan-pada pokan yang lain. Bukan hanya pada segi oleh Kanuragan, tetapi para cantrik, daripada pokan itu M-em punya kelebihan pula dalam ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ilmu perbintangan. Mah Isamurti dan Mah Isapu kata hanya tersenyum saja. Namun Kak Etika Mahendra akan menjawab, maka pembicaraan mereka pun telah terputus. Dari pintu peringgitan seorang gadis keluar sambil M-em bawa hidangan, minuman hangat dan beberapa potong makanan. Di luar sadarnya, Mah Isamurti dan Mah Isapu kata-em memandangi wajah gadis itu dengan tajamnya. Bahkan hampir tidak berkedip. Namun tiba-tiba keduanya menunduk ketika Raden Kudawareng itu berkata anakku perempuan satu-satunya. Dua anakku yang lain adalah laki-laki. Yang M-em punya hut kemudian adalah Mahendra siapakah namanya? Raden Kudawareng menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berkata kepada anak gadis nih apa manmu Mahendra ingin tahu, siapa namamu. Tetapi gadis itu justru tersipu-sipu. Bahkan setelah meletakkan hidangan bagi tamu-tamunya ia pun tergesa-gesa meninggalkan pendapa dan masuk kembali ke ruang dalam. Raden Kudawareng hanya tersenyum saja. Namun kemudian katanya anakku M-emang pemalu. Ia tidak terbiasa berhubungan dengan orang lain kecuali keluarganya sendiri. Apalagi ibunya M-emang lebih senang anak gadisnya selalu tinggal di rumah. Bukankah hal yang wajar sekali sahut Mahendra namun karena aku tidak M-emang punyai anak perempuan, maka aku tidak pernah M-emang menaruh perhatian berlebihan terhadap anak-anakku. Apalagi setelah mereka menjadi dewasa. Tetapi K-Mahendra telah berhasil M-emang antarkan anak-anak K-Mahendra pada satu keadaan yang M-emantap. Mereka menjadi anak-anak yang mapan. Bukan saja M-emiliki pengetahuan yang cukup, tetapi mereka juga dibekali dengan sifat dan watak yang baik, berkata Raden Kudawareng. Raden telah M-emuji lagi desis Mahendra. Bukan sekedar M-emuji jawab perhatian Kudawareng tetapi bukankah anak laki-laki K-Mahendra yang tertua menjadi Akuahudi Sangling dan dua Yeang lain telah berhasil mendirikan sebuah padepokan Yeang terkemuka. Papokan yang masih M-uda, dipimpin oleh orang-orang Yeang M-asih sangat muda pula, tetapi nama serta pengaruhnya telah menjadi cukup luas. Bahkan telah M-em mendapat perhatian khusus dari Sri Maharaja. Tetapi itu bukan satu kelebihan Yeang pantas mendapat pujian Yeang berlebihan sahut Mahendra. Sebenarnya lah aku iri kepada Ki Mahendra Berkatara dan Kudawareng kedua anakku yang laki-laki tidak M-emiliki kelebihan apapun juga. Mereka M-emang telah diterim A-em menjadi calon Fajurit. Tetapi apa Yeang mereka capai tidak lebih baik dari calon-calon prajurit yang lain. Sebelumnya, ketika keduanya aku serahkan berguru kepada seorang Yeang aku anggap M-emiliki kemampuan yang tinggi, ternyata tidak M-em menuhi sebagaimana aku harapkan. Karena itu em mereka aku tarik kembali dan aku masukkan dalam barak calon prajurit. Mereka akan menjadi seorang prajurit yang baik berkata Mahendra kemudian. Mudah-mudahan, Raden Kudawareng mengangguk-angguk em meskipun em mereka tidak em menjadi seorang prajurit pilihan, Asal mereka menjadi prajurit Yeang baik, itu sudah cukup bajiku. Sementara itu Mahismurti dan Mahisap Pukat tidak dapat langsung ikut berbicara justru karena Raden Kudawareng sedang M-em perbandingkan kedua anaknya dengan em mereka. Namun beberapa saat kemudian, Raden Kudawareng telah mengalihkan pembicaraan mereka. Senapati itu telah bertanya berbagai hal tentang padepokan bajera setah. Namun masih juga sekali-sekali em em bayangkan kekecewaannya atas kedua orang anak laki-lakinya. Dalam pada itu, setelah beberapa lama Mahendra berada di rumah Raden Kudawareng, M-A-K-I-A pun telah mohon diri. Namun bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, rasa-rasanya mereka baru sesaat saja duduk di pendapa rumah Raden Kudawareng. Mereka em mengharap anak gadis Raden Kudawareng itu keluar lagi dari ruang dalam. Apalagi ikut menemui em mereka di pendapa. Raden Kudawareng tidak meniabut namanya berkata kedua orang anak muda itu di dalam hatinya. Namun ternyata Raden Kudawareng tidak melepas mereka pergi. Katanya sudah saatnya makan siang. Aku ingin menjamuki Mahendra dengan kedua orang anak laki-lakinya makan. Meskipun hanya seadanya. Mahendra tidak dapat menolak. Karena itu, maka mereka telah em em nunggu hidangan makan. Ye ang sedang disiapkan oleh istrinya. Raden Kudawareng pun kemudian telah em em persilahkan tamu-tamunya untuk masuk ke ruang dalam. Sementara itu ternyata istrinya dan anak gadisnya tengah em em persiapkan makan bagi ketiga orang tamunya itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian em mereka duduk di ruang dalam itu, maka mereka pun melihat gadis itu dengan sigapnya em em bantuk ibunya mengatur mangkuk em mangkuk di atas tikar pandan ye ang putih. Ceting nasi dan tenong-tenong kecil berisi lauk pauk serta mangkuk-mangkuk minuman. Beberapa saat KM Udian, istri Raden Kudawareng itu telah em em persilahkan tamu-tamunya untuk makan. Namun kemudian katanya tetapi maaf, kami tidak dapat mengantarkan kalian makan. Silahkan makan apa adanya. Keduanya em emang segera meninggalkan ruang dalam. Sementara Raden Kudawareng lah ye ang KM Udian em em persilahkan ketiganya untuk makan bersamanya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapat kesempatan untuk em em perhatikan anak perempuan Raden Kudawareng itu lebih seksama. Menurut penilaian keduanya, gadis itu em emang seorang gadis yang cantik, tangkas dan nampaknya meskipun anak seorang senapati yang terpandang di Singasari. Namun gadis itu bukan seorang em em rasa dirinya lebih terhormat dari orang kebanyakan. Dengan demikian ternyata bahwa anak gadis Raden Kudawareng itu telah mendapat perhatian khusus dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sehingga karena itu, MAK setelah keduanya pulang dari rumah Raden Kudawareng yang juga bernama Arya Kudacemani maka diluar sadar kedua anak muda itu telah em em percakapkan gadis itu. Namun Mahisa Pukat pun kemudian berkata tetapi sampai kita pulang, kita belum tahu nama gadis itu. Meskipun perhatian Mahisa Murti tertarik pula kepada gadis itu, tetapi Mahisa Murti tidak begitu terbuka seperti Mahisa Pukat. Mahisa Murti kadang-kadang hanya tersenium saja mendengar Mahisa Pukat dengan berterus terang em em uji gadis itu. Kau pernah em melihat gadis secantik itu bertanya Mahisa Pukat? Katanya pula sayang, ia seorang pemalu. Mahisa Murti tersenyum. Katanya gadis itu em emang pemalu. Tetapi bukankah itu wajar sekali? Gadis itu tidak sepantasnya berbuat lebih dari yang telah dilakukannya. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya nampaknya gadis itu lebih banyak dikurung di dalam rumahnya. Tetapi jika demikian, ia tidak akali mengenal orang lain kecuali ayah, ibu dan saudara-saudaranya sendiri. Itu wajar sekali. Tetapi bukan berarti ia tidak mengenal orang lain. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu gadis-gadis yang dikurung di dalam rumahnya dapat berhubungan dengan orang lain. Dalam keramaian-keramaian atau upacara-upacara yang dapat dihadirinya, gadis-gadis itu akan bertemu. Dan bercanda dengan kawan-kawannya yang dikenalnya sejak sebelum ia menginjak dewasa. Kawan-kawan bermain dim asa kanak-kanak. Mahisa Pukat mengangguk-angguka. Namun tiba-tiba ia bertanya jika demikian, apakah gadis-gadis itu tidak akan pernah mendapat kawan baru selain kawan-kawan lamanya? Kesempatan itu selalu ada jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Namun dalam kediamannya, Mahisa Pukat masih saja emengenang gadis anak Raden Kudawareng yang disebut-sebut memiliki Aji Panglimunan itu. Ternyata perhatian anak-anaknya terhadap gadis itu tidak luput dari perhatian Mahendra. Sebagai orang tua ia mengerti bahwa anak-anaknya telah emengen perhatikan gadis Raden Kudawareng itu. Namun justru karena itu, timbul kecemasan di hati Mahendra bahwa anaknya kedua-duanya tertarik pada seorang gadis. Agaknya aku terlalu berperasangka berkata Mahendra di dalam hatinya. Namun justru karena itu, MAK Mahendra tidak lagi ingin emeng bawa anak-anaknya ke rumah Raden Kudawareng. Kecuali emeng perhitungkan kedua anaknya yang telah dewasa, iapun emeng perhitungkan rajat Raden Kudawareng, seorang senapati yang terpandang. Meskipun Mahendra adalah seorang yang juga dihormati di Singasari karena hubungannya yang dekat dengan Sri Maharaja, namun ia bukan seorang yang emeng miliki kedudukan sebagaimana Mahisa Agni dan Witantra semasa hidupnya. Dengan demikian, Mahendra sama sekali tidak emeng bicarakan lagi kunjungannya kepada Raden Kudawareng. Apalagi berbicara tentang niat untuk berkunjung lagi. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emeng berharap bahwa ayahnya akan mengajaknya lagi berkunjung. Tetapi ternyata sampai mendekati saat mereka kembali ke padepokan, ayahnya tidak emeng bawanya lagi mengunjungi Raden Kudawareng. Bahkan seperti yang dikatakan oleh ayahnya, keduanya telah dibawa emeng hadap Sri Baginda ketika mereka mendapat kesempatan. Namun yang tidak disangka-sangka telah terjadi. Arya Kuda Cemani telah menilenggarakan satu keramaian kecil. Arya Kuda Cemani yang eme rasa sangat bergembira bahwa kedua anaknya yeang menjadi calon prajurit telah benar-benar diterima dan diwisuda menjadi prajurit telah mengundang beberapa orang sana kadangnya untuk menyatakan kegembiraannya itu. Ternyata di antara mereka yeang diundang adalah Mahendra dengan kedua orang anak laki-lakinya yang sedang berada di Singasari. Mahendra eme memang eme menjadi bingung. Seandainya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mendengar langsung utusan yang eme mengundang mereka, maka Mahendra akan mengatakan bahwa kedua anaknya sedang bersiap-siap untuk pulang kepada pokan. Tetapi ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah menyatakan kesediaan mereka untuk datang. Dengan demikian Mahamahendra tidak mempunyai alasan untuk tidak datang ke keramaian kecil itu bersama dengan kedua orang anaknya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang ternyata eme memang eme menaruh perhatian yang besar sekali atas undangan itu. Sebenarnya lah, bahwa Mahendra dan kedua anaknya benar-benar telah datang sekali lagi berkunjung ke rumah Arya Kuda Cemani. Keramaian itu sendiri, meskipun tidak dikunjungi terlalu banyak orang, namun cukup ramai. Kegembiraan benar-benar meliputi semua yang hadir dalam pertemuan itu. Ternyata bahwa keramaian itu telah eme eme perkenalkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan gadis Arya Kuda Cemani. Gadis yang disangkanya pemalu itu, ternyata pandai juga eme ini esuaikan dirinya. Bahkan gadis itu cepat menjadi akrab dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ketika gadis itu KM Udian M menghidangkan suguhan bagi para tamu, maka tanpa diminta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah ikut eme eme bantunya di samping beberapa orang sana kadang Arya Kuda Cemani yang terdekat. Kemanakan-kemanakannya dan beberapa orang tetangga. Meskipun istri Arya Kuda Cemani telah eme eme persilahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk duduk saja di antara para tamu, namun keduanya ternyata masih saja tetap eme eme bantu. Kalian diundang untuk dilayani di sini berkata gadis itu bukan untuk melayani. Tetapi Mahisa Pukat eme menjawab apa salahnya kami eme eme bantu? Tamu ternyata terlalu banyak bagi beberapa orang sinuman. Anak perempuan Arya Kuda Cemani hanya tersenyum saja. Dua orang seputunya, juga gadis sebaiannya, ikut juga tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu, Mahendra duduk tidak terlalu jauh dari Arya Kuda Cemani. Ketika hidangan sudah disuguhkan, maka Arya Kuda Cemani telah menyatakan kepentingannya mengadakan keramaian kecil itu. Meskipun sederhana, kami ingin mengungkapkan kegembiraan kami. Arya Kuda Cemani itu pun kemudian telah eme emanggil kedua anak laki-lakinya untuk dihadapkan kepada sana kadang serta orang-orang terdekat yang diundang oleh Arya Kuda Cemani. Mereka telah menjadi prajurit berkata Arya Kuda Cemani kemudian dengan bangga. Yang hadir mengangguk-angguk. Sementara itu Mahendra pun berdesis mereka masih sangat muda. Sebenarnya juga tidak jawab Arya Kuda Cemani tentu umur mereka tidak jauh dari anak-anakki Mahendra. Mahendra hanya mengangguk-angguk saja, sementara Arya Kuda Cemani minta kedua anaknya duduk di antara para tamu untuk mengantarkan mereka makan bersama. Ternyata beberapa kawan dari kedua anak laki-laki Arya Kuda Cemani itu ikut pula dalam pertemuan itu. Mereka ikut bergembira bersama keluarga Arya Kuda Cemani. Namun dalam pada itu, ketika para tamu sedang menikmati alunan suara gamelan Iye Anggerangin, seorang diri kawan kedua anak Arya Kuda Cemani itu berkata, Hi, bukankah kau ingin em-em perkenalkan kami dengan adik perempuan lu? Kedua orang anak laki-laki Arya Kuda Cemani itu tersenyum. Yang tertua di antara mereka berkata kau jangan tergesa-gesa. Hidangan masih akan berlanjut. Baru minuman dan makanan. Nanti kita akan disuguhi makan. Adikku ikut menghidangkan suguhan itu bersama-sama dengan anak-anak muda dan gadis-gadis yang lain. Aku tahu jawab kawannya aku sudah melihatnya tadi. Biar saja orang lain em menghidangkan suguhan itu. Bukan adikmu. Tetapi kakak yang tertua itu berkata itu sudah menjadi kesenangannya. Duduk sajalah. Kita makan dahulu. Nanti, setelah makan, aku perkenalkan kau dengan adikku dan gadis-gadis sepupuku itu. Kita masih em-em punya banyak waktu. Sesudah makan pertemuan ini akan bubar. Kami akan kehilangan kesempatan itu. Tidak. Setelah makan, tamu-tamu em-emang akan bubar. Tetapi anak-anak muda dan gadis-gadis itu tentu akan tinggal untuk em memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan yang jarang em mereka dapat. Sementara itu, gamelan itu akan dipukul sepanjang malam, jawab anak area kuda cemani yang muda. Tamu-tamunya mengangguk-angguk. Meskipun mereka agak kecewa tetapi mereka tidak em-emaksa. Demikianlah, keramaian kecil itu berlangsung sampai jauh malam. Ternyata orang-orang tua itu dengan telatan menikmati suara gamelan Iye Ang mengalunkan gending-gending yang kadang-kadang terdengar lembut menyentuh hati. Namun kemudian menghentak keras sesaat. Tetapi kemudian iramanya kembali menurun. Namun akhirnya anak-anak muda itu tidak sabar. Katanya kami akan turun dari pendapa. Kami akan berada di serambi gandok. Ajak adikmu ke sana. Juga gadis-gadis yang lain. Bukankah hidangan sudah semuanya disuguhkan? Kedua orang anak area kuda cemani tidak dapat em-em ngelak lagi. Makan em memang sudah dihidangkan. Namun nampaknya tamu-tamu em asih menikmati irama gamelan. Tetapi dengan demikian, di dapur orang em menjadi sibuk lagi untuk em-em buat hidangan berikutnya di dini hari. Demikianlah, beberapa orang anak em udah yang juga baru dewi sudah menjadi prajurit telah turun dari pendapa dan berkumpul di serambi gandok. Kedua orang anak area kuda cemani pun kemudian telah pergi ke dapur. Karena em mereka tidak melihat adik perempuannya maka yeang tertua pun bertanya sasi di mana ibu. Untuk apa kau cari adikmu? Apakah ada yang masih belum mendapat hidangan bertanya ibunya? Tidak ibu. Beberapa orang kawanku, yeang juga diwi sudah bersamaku ingin berkenalan dengan sasi dan gadis-gadis yang lain. Hanya berkenalan saja ibu, jawab anaknya yeang tertua. Ibunya termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya anak-anak yeang menghidangkan minuman dan makanan itu sedang beristirahat di gladri kanan. Bawa saja kawan-kawanmu ke sana. Jangan ajak adikmu ke pendapa. Mereka sudah tidak berada di pendapa. Mereka ada di serambi gandok, jawab anaknya yeang tertua. Namun ibunya tetap berkata bahwa saja kawan-kawanmu masuk ke gladri. Adikmu tidak sendiri di sana. Kedua orang anak Arya Cemani itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian yeang muda berkata marilah. Kita ajak mereka ke gladri. Kita justru akan dapat lebih bebas. Berbicara, bergurau atau apa saja tanpa emang ganggu para tamu. Kedua orang anak muda itu pun kemudian telah emang manggil kawan-kawannya dan emang bawannya ke gladri sebelah kanan. Ternyata di gladri terdapat beberapa orang yang sedang duduk-duduk sambil bergurau. Mereka adalah anak-anak muda yang telah emang bantu menghidangkan suguhan kepada para tamu yang ada di pendapa. Karena suguhan berikutnya sedang dipersiapkan, maka mereka mendapat kesempatan untuk beristirahat. Karena mereka terdiri dari anak-anak muda, maka kelompok kecil itu telah menjadi riuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang ada di antara mereka mula-mula eme rasa canggung. Meskipun umur eme mereka masih terhitung muda meskipun agak lebih tua dari anak-anak muda yang berkumpul itu, namun pengalaman hidup eme mereka yang luas serta kedudukan mereka di padepokan bajera serta telah eme buat eme mereka agak terpisah dari kehidupan anak-anak muda itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk dapat meniesuaikan dirinya. Namun bagi Siasi, keduanya yang nampak lebih dewasa dari kawan-kawannya itu justru telah eme menarik perhatiannya. Siasi yang jarang berhubungan dengan orang lain selain keluarganya sendiri itu seakan-akan telah menemukan seorang kawan yang lain dari kawan-kawannya yang pandai bergurau saja. Namun kedua orang anak Mahendra itu nampak lebih matang dan kadang-kadang sikapnya eme emang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Siasi merasa betapa kedua orang anak muda itu eme eme miliki wibawa yang lebih besar dari kawan-kawannya. Kedatangan kawan-kawan kedua anak Raden Kudawareng itu menambah gladri itu menjadi semakin ramai. Siasilah yang eme eme perkenalkan kedua kakaknya kepada kawan-kawannya yang masih belum mengenalnya. Kakakku yang tua bernama Kudasemedi, sedangkan ia yang muda namanya Kudasemeni. Itulah adikku berkata Kudasemedi. Lalu katanya nah, sebaiknya kalian juga eme eme perkenalkan diri. Biarlah pertemuan kecil ini eme menjadi tidak kalah ramainya dengan pertemuan di pendapa. Sebenarnya lah sekelompok kecil anak-anak muda itu telah meramaikan suasanan di rumah Raden Kudawareng. Gladri itu eme emang menjadi semakin ramai tanpa mengganggu para tamu di pendapa. Kawan-kawan kedua anak Arya Kuda Cemani itu pun telah berbaur dengan anak-anak muda Yeang terdiri dari saudara-saudara Sasi dan kawan-kawannya. Namun dalam pada itu, dalam suasana Yeang semakin ramai itu, dalam penglihatan Matuhati Sasi, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anak muda Yeang lain dari anak-anak muda Yeang ada di Gladri itu. Bahkan juga kedua kakaknya dan kawan-kawannya yang telah ditetapkan menjadi prajurit. Karena itu, maka diluar sadarnya, Sasi justru selalu dekat dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Rasa-rasanya keduanya akan dapat melindunginya jika sesuatu terjadi atas mereka. Beberapa orang kawan kuda semedi dan kuda semeni tidak em-em perhatikan lagi secara khusus adik kuda semedi dan kuda semeni itu, karena mereka telah berbicara dengan riuhnya di antara anak-anak muda dan gadis-gadis yang lain. Tetapi seorang di antara kawan kuda semedi dan kuda semeni itu merasa terganggu dengan kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun ia berusaha untuk mendekati Sasi, namun ternyata Sasi tidak menghiraukannya sama sekali. Karena itulah, maka anak em-em muda itu pun berbisik di telinga kuda semedi. Siapakah kedua orang anak muda itu? Kuda semedi menggeleng. Katanya aku belum mengenalnya sebelumnya. Di antara sana kadang sendiri, em-emang terdapat tetangga-tetangga kawan Sasi yang belum aku kenal. Anak muda yang juga telah diwisuda em menjadi prajurit itu berkata kuda semedi. Terus terang, aku tertarik kepada adikmu. Aku datang untuk mengenalnya lebih dekat. Beri aku kesempatan. Bukankah aku tidak menghalanginya bertanya kuda semedi. Tetapi kedua orang anak muda itu. Nampaknya keduanya daripada yang lain. Apakah ada hubungan khusus antara adikmu dengan salah seorang di antara mereka? Tidak. Tentu tidak. Karena aku belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Atau, barangkali hubungan itu terjadi selama aku berada di barak calon prajurit itu, sahut kuda semedi. Usahakan agar keduanya meninggalkan gladri ini, berkata kawan kuda semedi itu. Wajah kuda semedi menegang. Katanya bagaimana hal itu dapat aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana em mereka ada di sini. Jangan-jangan aku akan em buat persoalan dengan orang yang kurang aku kenal. Terserah caramu. Tetapi bagaimana usahamu agar sasi meninggalkan kedua anak muda itu, berkata kawan kuda semedi itu. Kuda semedi em memang menjadi agak bingung. Demikian pula kuda semedi. Namun keduanya tidak ingin em buat kawannya itu menjadi kecewa. Apalagi kawannya itu adalah anak senapati yang em impin barak-barak mereka. Sasi termangu-mangu sejenat. Sementara kuda semedi pun berkata mungkin ia seorang pelai andalam. Mungkin sekali-sekali Sri Baginda pernah berbicara dengan orang itu. Dengan demikian ia merasa seolah-olah Sri Maharaja telah minta nasihat kepadanya. Bahkan ia berkata kepada orang lain, bahwa ia seorang penasehat Sri Baginda. Entahlah jawab sasi bertanya kepada ayah. Tetapi anak muda itu telah mendapat suguhan di pendapa. Dan aku tidak merasa perlu utnuk mengantarnya ke dapur atau ke tempat lain serta em em bawa hidangan khusus kepadanya. Tetapi kuda semedi itu berkata tolonglah sasi. Kau tahu bahwa kedudukanku sebagai prajurit tergantung kepada ayahnya. Jika kau lakukan tugas-tugasmu dengan baik, em a kakau tentu tidak akan mengalami kesulitan dengan kedudukanmu itu, berkata sasi pula jika senapatipun itu em em persulit kedudukanmu karena sikap anaknya, maka kau dapat mengatakannya kepada ayah. Ayah bukannya orang yang tidak berkedudukan sama sekali. Apalagi anak muda itu juga menyangkutkan ayahnya dalam persoalan yang seharusnya kalian selesaikan sendiri. Tetapi hal seperti itu em emang sering terjadi sasi berkata kuda sem eni jika kau mau em em bantu kami sedikit saja, maka kita tidak usah em em bawa-bawa nama ayah dalam persoalan yang kecil ini, kau em em ngerti? Sasi termangu em mangu. Namun katanya kemudian aku akan em em bantumu. Tetapi aku hanya akan em menghidangkan suguhan itu saja. Kemudian kalian berdua mengawaninya makan. Aku harus menemui saudara-saudara dan kawan-kawan kita yang telah em em bantu menghidangkan suguhan itu. Kuda Samedi dan kuda Semeni saling berpandangan sejenak. Namun kemudian kuda Samedi berkata baiklah. Aku akan mengatakan kepadanya. Kau tunggu di pintu serambi. Kuda Samedi pun kemudian telah em em beri isyarat kepada kawannya. Sementara kuda Semeni telah em em bawa sasi keluar pintu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em emang termangu mangu melihat sasi menunggalkan ruangan itu. Tetapi mereka tidak dapat em mencegahnya. Apalagi anak-anak muda yang duduk di sebelah em em ni e belahnya masih saja berbicara kepadanya tanpa menghiraukan sasi yang telah pergi. Demikian pula beberapa orang gadis saudara-saudara dan kawan-kawan sasi. Demikianlah, sasi telah em em persilahkan lembu atak untuk pergi ke serambi belakang dan duduk di atas tikar pandan yang putih yang bergaris biru, hijau dan em ras. Ketika sasi pergi ke dapur em em ngambil hidangan, maka kuda Samedi pun berkata aku telah em em ngatakan bahwa kau masih belum mendapat hidangan, karena itu, maka kau lapar dan ingin makan, tetapi tidak dilihat orang lain. Ternyata kau pandai juga mengelabdomi adikmu. Tetapi sasi tidak percaya. Ia sendiri yang telah menghidangkan makan buatmu di pendapat. Malahan ia berkata bahwa kau telah em menggam itnya, berkata kuda Samedi. Aku tidak sengaja menentuhnya, justru saat aku beringsut ketika ia menghidangkan makan, jawab lembu atak. Namun ia pun kemudian bertanya lalu apalagi alasanmu yang kau katakan kepada adikmu. Tidak ada. Aku mengatakan terus terang, bahwa ia ingin mengenalmu lebih dekat, jawab kuda Samedi. Dan adikmu tidak berkeberatan bertanya lembu atak. Adikku hanya akan mengambil hidangan buatmu. Kemudian ia akan em em persilahkanmu makan di sini meskipun ia sudah tahu bahwa kau sudah makan, jawab kuda Samedi. Buat apa aku makan sendiri di sini. Atau barangkali bersama kalian berkata lembu atak sambil bersumut. Kita menunggu sasi. Kita akan melihat apa yang akan dilakukannya, desis kuda Samedi. Lembu atak tidak menyahut lagi. Ia menunggu sasi datang em em bawa hidangan. Langkahnya telah terdengar em em asuki serambi belakang. Sebenarnya lah sejenak kemudian, sasi em memasuki serambi em em bawa nampan berisi hidangan. Minuman panas, nasi dan lauk pauknya yang kemudian diletakkannya di depan lembu atak. Marilah, silahkan makan. Kakakku berdua akan menemani makan berkata sasi sambil bangkit berdiri. Tunggu sahut lembu atak tanpa malu em malu kau duduk saja di sini menemani aku makan. Aku masih akan menemui tamu-tamuku yang ada di geladri. Jawab sasi sambil bergeser menjauh. Biarlah kakakmu saja menemui tamu-tamu di geladri itu. Bukankah mereka bukan tamu? Bukankah mereka adalah saudara sepupumu atau bahkan tetangga-tetanggamu? Berkata lembu atak kemudian, maaf berkata sasi aku akan menemui tamu-tamuku yang jumlahnya jauh lebih banyak dari hanya seorang di sini. Apalagi kedua kakakku ada di sini pula. Bukankah kau kawan kedua kakakku di barak prajurit? Sasi tidak menunggu lagi. Ia pun segera melangkah pergi, sementara lembu atak itu em em manggil siasi, sasi. Sasi em emang menoleh. Bahkan mengangkat tangannya. Tetapi ia tidak berhenti. Wajah lembu atak menjadi em erah. Dengan geram ia berkata kepada kuda semedi dan kuda semeni kenapa kalian tidak mencegahnya? Bahkan seakan-akan tidak em em pedulikannya? Kami kenal benar watak gadis itu jawab kuda semedi. Jika ia suah berkata tidak, maka kami tidak akan dapat em maksanya. Ia termasuk gadis yang keras kepala. Siapakah kedua orang kawannya itu bertanya lembu atak? Tidak begitu jelas bagiku. Namanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Anak Mahendra, yang menurut siasi, salah seorang penasehat Sri Maharaja, jawab kuda semedi. Adikmu telah bermimpi. Atau anak itu telah em em bohonginya. Hanya ada beberapa orang penasehat di istana, jawab lembu atak. Aku juga sudah mengatakannya. Tetapi adikku tidak em au mengerti. Mungkin kawannya itu em emang seorang pembual. Mulutnya em emang harus disumbat, geram lembu atak. Kau mau apa bertanya kuda SMA di apakah kau akan em em buat gaduh pertemuan ini? Tidak jawab lembu atak aku belum gila. Ayahku ada di sini pula. Tetapi bukankah mereka akan pulang setelah pertemuan ini selesai? Jika aku akan em em buat perhitungan dengan em mereka, tentu tidak di rumah ini dan tentu tidak di depan hidung ayahku. Tetapi di jalan pulang atau di mana saja aku dapat menemukan mereka. Tetapi kau juga harus em em ikirkan. Sasi berkata kuda Semeni ia akan menjadi sangat malu jika terjadi perkelahian karena gadis itu. Seakan-akan telah terjadi semacam rebutan. Kenapa Sasi menjadi malu? Ia dapat menjadi bangga bahwa dirinya telah diperebutkan oleh anak-anak muda dari lingkungan atas. Bukankah aku anak seorang senapati? Ternama di Singasari? Aku tidak peduli siapakah kedua anak muda itu. Kuda Semeni dan Kuda Semeni saling berpandangan sejenak. Namun Kuda Semeni pun berkata terserahlah kepadamu. Tetapi kami tidak ikut campur persoalanmu dengan anak-anak muda itu. Jangan cemas. Aku tidak akan em em bawa-bawa namamu dan nama keluarga di sini. Yang penting, persoalanku dengan kedua orang anak muda itu dapat aku selesaikan dengan care seorang laki-laki. Mudah-mudahan mereka cukup jantan untuk menanggapi. Kuda Semeni dan Kuda Semeni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Lembu Atta adalah seorang yang juga keras hati. Apalagi ia sadar sepenuhnya bahwa ayahnya adalah seorang senapati yang em em miliki wibawa yeang tinggi serta kedudukan yeang kuat. Ia merasa bahwa ia akan dapat bersandar kepada ayahnya jika ia mengalami kesulitan karena tingkah lakunya. Dengan demikian maka Lembu Atta itu telah mengurungkan niatnya untuk makan karena sasi tidak em au menemaninya. Karena itu maka ia pun berkata kepada Kuda Semeni dan Kuda Semeni aku akan kembali ke pendapa. Mudah-mudahan ayah sudah pulang. Kuda Semeni dan Kuda Semeni tidak mencegahnya. Bahkan ketika Kuda Semeni mengantarkan Lembu Atta ke pendapa, Kuda Semeni telah kembali ke geladri menemui kawan-kawannya yang masih bergurau bersama anak-anak muda dan gadis-gadis yang em em bantu menghidangkan suguhan bagi para tamu. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Lembu Atta ada di pendapa, maka mereka pun telah ikut pergi ke pendapa pula meskipun sebenarnya mereka masih lebih senang duduk di geladri. Namun demikian mereka berada di pendapa, ternyata Lembu Atta telah menceritakan kepada kawan-kawannya. Itu tentang kedua orang anak muda yang bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ceriteranya telah ditambah dan dikurangi sehingga em menjadi satu ceritera yang telah menggelitik prajurit-prajurit muda yang baru saja diwisuda itu. Apakah mereka tidak tahu bahwa kami telah melewati sebuah pendadaran yang berat, sehingga kami akan dapat em em buatnya em menjadi meniesal sepanjang umurnya desis salah seorang di antara para prajurit muda itu. Mereka menganggap Sasi telah menjadi hak mereka, sehingga Sasi tidak boleh berhubungan dengan siapapun juga, berkata Lembu Atta bahkan kuda semedi dan kuda semeni pun tidak dapat lagi berbuat sesuatu. Sasi sendiri sebenarnya tidak em inginkan hal itu. Tetapi gadis itu menjadi ketakutan. Kuda semedi dan kuda semeni juga ketakutan bertanya salah seorang di antara prajurit-prajurit muda itu. Mereka sama sekali tidak takut jawab Lembu Atta sambil memandang kuda semedi dan kuda semeni yang telah berada di pendapa pula. Tetapi kuda semedi dan kuda semeni telah mencemaskan keadaan adiknya jika adiknya sendiri di rumah, karena kuda semedi dan kuda semeni akan lebih banyak berada di barak. Bukankah ada ayahnya yang juga seorang senapati bertanya kawannya yang lain. Ayahnya adalah seorang senapati dari prajurit sandi, sehingga tugasnya tidak dapat diperhitungkan waktunya, jawab Lembu Atta. Lalu katanya pula aku menjadi kasihan kepadanya. Kuda semedi dan kuda semeni menjadi bingung. Tetapi ia tahu pasti Maksud Lembu Atta yang M.M. bakar hati kawan-kawannya agar mereka bersedia membantunya. Namun dengan demikian keduanya telah M.M. belayangkan bahwa akan terjadi perkelahian di antara anak-anak muda itu. Seandainya Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat tidak berani melayani, maka keduanya tentu akan dibuat jerah oleh Lembu Atta. Namun itu akan dapat menodai nama prajurit-prajurit muda yang baru saja diwisuda. Tetapi kuda semedi dan kuda semeni merasa segan untuk M.M. peringatkan Lembu Atta, karena mereka tidak ingin kedudukannya mendapat kesulitan.